nation according to the number of the angels of God berdasarkan bilangan malaikat Tuhan disini tertulis malaikat Tuhan disini tertulis anak-anak Israel yang tunggu-tunggu-tunggu ini jangan-jangan bukan kitab suci ya Septuaginta kita cek ke LAI sekarang kita cek ke LAI ini LAI ya teman-teman lembaga Alkitab lembaga Alkitab Indonesia Oke sepakat ya LAI ya LAI ya lembaga Alkitab Indonesia mengakui bahwasannya Septuaginta Septuaginta kitab Septuaginta merupakan terjemahan perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani yang diperkirakan diterjemahkan sekitar abad ketiga sebelum masehi Oke Oke jadi ini diakui ditulis oleh 70-72 rabi-rabi Oke nah jadi ini adalah kitab perjanjianlah diakui oleh LAI Septuaginta ini adalah kitab perjanjian lama yang ditranslate dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani diakui oleh LAI ini jelas ya jelas ya program layanan digital lembaga Alkitab Indonesia ini jelas ya teman-teman teman-teman bisa buka di sini ya Septuaginta ya Septuaginta ya Nah kenapa disini tertulis berdasarkan according to the number bilangan dari malaikat Tuhan sementara ini di masoratik teks mesorat teks disini tertulis eh anak-anak Israel yang mana yang bener coba Hai Oke jadi dari saya gitu aja mencoba di silakan ditanggapi oleh Pak Pazel dulu nanti setelah Pak Pazel iya jadi saya coba ikuti tadi yang abang jelaskan memang ada-ada-ada sedikit kontradiksi ya memang saya tidak begitu memahami terkait dengan sumber-sumber yang tadi ya yang saya lihat tadi eh apa dari Alkitab yang dibuka tadi lalu juga dari LAI tadi ya lembaga Alkitab Indonesia Nah itu itu tidak bisa saya bantah karena itu kan data yang abang tunjukkan ya tentu saya harus menghargai itulah nah cuma yang apa yang jadi yang perlu mau saya sampaikan sebenarnya tidak banyak yaitu Bible ini kan kita kembali topik ke topik lah kenapa mengimani Bible kan begitu nah jadi ini kan sudah diimani sekitar beberapa abad Hai masa lampau kan Hai sudah nggak terhitung jari sudah berapa lama ini kan gitu ya lalu di zaman sekarang kita sebutlah zaman sudah maju zaman sudah canggih timbullah eh pembahasan pembahasan bahkan eh buku-buku yang mungkin tidak sesuai lagi dengan zaman dulu dengan zaman sekarang Hai kan begitu ya dan itu suatu perkembangan yang sangat luar biasa nah yang jadi poinnya yang mau saya sampaikan eh apakah yang sudah di diimani orang Kristen puluhan abad beberapa abad silam yang dimana Alkitab itu kami dari Kristen meyakini bahwa itu adalah firman Tuhan ya kan kami yakin sekali itu nah dengan adanya pembahasan sekarang yang sampaikan oleh abang-abang terkait dengan eh akademik apa tadi tubang akademik kristologi ya jadi kalau menurut saya kalau logika saya terakhir begini logika saya Oh itu sudah diimani ratusan tahun ya udah lama sekali gitu lantas dengan adanya ilmu baru atau ilmu yang mungkin di tahun-tahun berapa muncul sehingga kita harus membahas kembali terkait dengan kebenaran yang ada dalam Bible ini sementara dalam kami Kristen Bible itu Bible itu sudah 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 selesai sembarang ada lagi yang kulibah disitu kalau kami karena itu sudah menjadi kitab suci kami kan begitu itu sih dari saya sih enggak terlalu banyak sih abang monggo siap-siap silahkan bang akademik itu memang memang betul ya posisi dari adanya kitab yang anda imani itu sudah beres betul tetapi jangan lupakan bagaimana posisi dari adanya munculnya kitab anda pun ya saran saya untuk bisa diketahui oleh sepihak anda itu ketika saya memberikan kepada anda anda dengan saya tidak kenal ya saya kasih makanan atau minuman pasti dong anda akan menolak dan berbagi alasan adanya kekhawatiran kekhawatiran anda mungkin bisa jadi sek meracun anda atau ngasih penyakit ataupun tidak kan enggak tahu ya tetapi dengan cara yang halus menolakannya itu analoginya artinya tidak salah Bapak meskipun posisi dari adanya kitab yang Bapak yakini saat ini itu sudah fix katakanlah udah beres lah nggak salahnya anda itu mencari tahu Pak itu karena ketika kita cross-check contoh saja tadi kan menggunakan konsep tua gini ya ternyata ketika kita cross-check bahwa sep tua ginta itu berasal dari surat erius dimana hal tersebut adalah surat palsu sumbernya mana nih saya kasih sumber kita kasih sumber Pak Bapak bisa beli ya bukunya dimana dan seperti apa karena ternyata surat-surat yang ada itu yang menghasilkan sep tua gini itu posisinya palsu Pak nih ini dari obor ya ini obor Oke izin saya gedein sebentar ya bang ya Oke sebentar ya saya gedein ya silahkan tunggu-tunggu gimana caranya ini nah ini obor ya obor penerbitnya lalu kita cek kita cek isinya ada nihil obstadz dan imprematur nah maksudnya ini adalah buku dari penerbit obor yang dimana mereka ini adalah dari pihak katolik dan inilah salah satu yang membedakan mana buku katolik mana yang bukan katolik ada nih obstadz dan imprematur dimana buku ini tidak bertentangan dengan iman mereka dan telah diperiksa diperiksa oleh uskup setempat ya maksudnya bisa dipertanggungjawabkan otoritasnya seperti apa yuk kita lihat tentang masalah hal sepuluh bang 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 tunggu aku gedein lagi ya biar lebih gede tunggu-tunggu sabar ya padahal udah 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 bisa 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 nggak bisa biar kelihatan biar kelihatan tunggu-tunggu sabar ya sabar ya oke saya akan dulu coba kok saya yang gede tunggu-tunggu sabar waduh ternyata gimana ini iya 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 tunggu-tunggu aku gedein lagi bisa kok lebih gede lagi bisa bentar ya karena kita kan cuman berempat taruh lo nah dibuat gini dulu setelah itu taruh lo sabar ini nggak papa sih agak lambat sinyalnya tapi enggak macet lebih baik itu daripada macet-macet menjengkelkan suara saya macet nggak nggak ya bagus-bagus oke sip nah ini nih ini nih Oh gitu tuh gede hai 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 dulu aku gedein dulu Bang akademik Oke oke ya 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 oke Nah gitu saudara sip oke lanjut kita tegak ya Nah ini Bible judul bukunya warisan iman the sejarah dan budaya ditiripin oleh pihak obor kakatori ini penulisnya Estano Simamora dan bukan orang yang biasa melalinkan seorang akademis yang bisa dipertanggung jawabkan dan bahkan dia ini belajar ke Italia ya Nah ini Italia ini panjang ya jadi dia itu pernah belajar di Italia tahun berapa tahun 96 sampai 2000 berarti empat tahun oke jelas ya teman-teman semuanya mengajar kitab suci tahun di nah STVP filsafat ya Santo Yohanes di mana di Pimantang Siantar sebelumnya tahun 96 sampai 2000 dia di Italia belajar tentang masalah Bible Oke kita cek kita cek halaman 18 di dalam buku ini sampai 19 teman-teman bisa baca legenda tentang Septuaginta dan ini pun pernah saya tanyakan kepada pihak ortodok ya yang bernama Kaifas bagaimana mungkin Bible diakini sebagai pengiman Tuhan di dalam PL nya tetapi pada akhirnya berasal dari surat palsu dia nggak bisa jawab ini datanya menurut sebuah legenda yang terkenal sejak dari abad ke-2 sebelum Masehi di antara orang Yahudi di Mesir terjemahan berbahasa Yunani dari Bible adalah karya dari 70 orang atau 72 bijaksana secara serentak oke kita lihat catatan kaki nomor 20 legenda ini berasal dari kisah fiktif dari surat aristeas kepada pilokrates nah jadi sumber dari adanya kelahiran Septuaginta itu berasal dari surat aristeas kepada pilokrates ketika sumbernya saja sudah palsu atau fiktif tentu saja isinya pun diragukan Pak dan ini tidak bisa dijawab oleh Kaipas yang menjadi pihak Kristen yang meyakini dari pihak ortodok bukan protestan tapi ortodok ini jelas ya dan teman-teman bisa cek di salah satunya di New Advent tulis saja surat aristeas atau aristeas nanti akan muncul muncul keterangan bahwa Septuaginta itu berasal dari surat aristeas yang fiktif atau palsu untuk online nya ya di New Advent Encyclopedia Catholic jelas ya teman-teman semuanya nah ketika itu terjadi ketika itu terjadi otomatis apa yang diberikannya berasal dari sesuatu yang fiktif apakah isinya bisa diyakini itu adalah dari Tuhan ketika asalnya saja kemunculannya saja diragukan dikarenakan fiktif contoh contoh disini pihak dari adanya FTS Simamora memberikan contoh-contoh ya nah ini perbedaannya antara Masoret dengan Septuagint disini ditulis Tuhan bertemu dengan dia Musa tetapi di dalam teks Yunani Masoret ya Masoret itu ditulis di dalam bahasa Ibrani dan diproduksi pada abad 8 sedangkan ini sebelum Masehi ternyata ada tambahan kalimatnya apa? Malaika Tuhan bertemu dengan dia Musa jelas ya disini Tuhan bertemu dengan Musa disini ditulis Malaika Tuhan bertemu dengan Musa kalau ini adalah yang tertua sebelum Masehi berarti ini kitab yang telah mengurangi mengurangi apa? kalimat Malaikat kata Malaikat dihilangkan tetapi kalau ini yang tertua yang diproduksi abad 8 berarti ini telah menambahkan kata Malaikat ini sebelum Masehi ini sesudah Masehi dari contoh kecil tersebut kita bisa membuktikan dan telah membuktikan kebenaran Al-Quran bahwa kitab-kitab sebelumnya sekaligus mengomentari pernyataan pengikut Jalan Rulus bahwa kitab-kitab sebelumnya itu telah diubah dalilnya mana? Al-Baqarah E79 Al-Imran 78 ini buktinya ini contoh kecil saja apalagi nanti kalau saya kasih data yang lain tentang Mas Horet yang loncat-loncat yang kosong-kosong wah makin ampun itu silahkan Pak pengikut atau teman-teman lainnya ini contoh kecil saja ya lanjut ya waktunya Pak pengikut dulu ya silahkan bang ya silahkan mau komentari bahwa Alkitab itu sudah palsu ya memang Alkitab itu kan mengalami beberapa salinan tetapi teks aslinya pasti ada tersimpan di museum-museum ya dan kalau Anda mengatakan bahwa Alkitab itu sudah tidak asli lagi sudah palsu sebetulnya Anda tidak bisa menunjukkan yang mana yang aslinya karena sampai saat ini juga tidak ada seorang muslim yang bisa menunjukkan yang mana itu asli kalau misalnya Alkitab itu sudah dipalsukan dan Alkitab ini khusus perjanjian lama itu digunakan bukan cuma orang Kristen tapi orang Yahudi juga menggunakan Alkitab perjanjian lama kalau misalnya itu sudah dipalsukan kenapa mereka tidak mengatakan bahwa itu sudah dipalsukan dan saya masih juga berpegang kepada Alquran Anda Alquran Anda saja apa membenarkan Taurat ya tidak ada di Alquran Anda dalil dalam Alquran Anda bahwa itu sudah dipalsukan kalau misalnya Anda mengatakan sudah diubah-ubah mari kita lihat cerita-cerita dalam Alkitab yang sebenarnya ya kalau dalam Alkitab sebenarnya sebetulnya ketika orang Israel itu melanggar hukum-hukum Allah tidak pernah Allah Abraham Isaac dan Yaakub mengutuk mereka menjadi keradan babi Anda tidak akan menemukan satu ayat dalam Alkitab kami mereka itu dikutuk dijadikan keradan babi kemudian juga kalau kita berbicara tentang keturunan dari Nabi siapa itu Sem, Ham, dan Yafet punya orang itu Nabi apa itu Nabi Nabi siapa itu ya itu mereka itu hanya hanya memiliki tiga orang anak Sem, dan Yafet ya ketika airbah atau airbah menimpa dunia ini dan tidak ada Kenan menjadi anak mereka jadi sebetulnya siapa yang merubah-rubah ya kemudian ada juga peristiwa-peristiwa yang 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 di Alkitab itu ceritanya itu di Alquran Anda itu lain daripada yang lain jadi timbul pertanyaan juga sebetulnya siapa yang mengubah kemudian ya memang Alkitab ini kan sudah mengalami apa ya beberapa kali disalin dan disalin mungkin saja ada kekeliruan penulisannya ya tetapi itu adalah memang benar-benar dari dari Allah kalau saya juga mau bandingkan dengan Alquran Anda di Surah 39 ayat 12 ya Surah 3 ayat 15 saya mau bacakan ya Surah As-Sumar ayat 12 dan aku diperintahkan agar menjadi orang pertama berserah diri pertanyaan siapa orang pertama menjadi muslim kalau disini kan Muhammad sedangkan di Alquran Surah 7 ayat 145 Musa di Quran 2 ayat 132 Abraham kemudian di Quran Surah 3 ayat 52 Isa dan murid-murid Isa ini mana yang betul bukankah ini sudah juga terjadi pertentangan kontradiksi katanya di Quran Surah As-Sumar ayat 12 Muhammad menjadi muslim yang pertama sedangkan di Quran Surah 7 143 Musa Quran Surah 2 1 3 2 Adam kemudian Quran Surah 26 ayat 51 berapa orang Mesir dan Quran Surah 3 52 Isa dan murid-murid Isa atau pengikut-pengikutnya jadi yang mana yang benar ini kan juga merupakan kontradiksi jadi saya masih berpegang kepada Alkitab karena Alquran anda sendiri mengatakan Quran membenarkan Taurat dan Injil ya kalau misalnya itu sudah dipalsukan yang mana yang aslinya ya memang saya akui memang Alkitab itu kan sudah mengalami apa ya salinan-salinan tetapi pasti aslinya ada tetapi saya tidak bisa menunjukkan ya saya juga tidak berkecimpung di di bidang apa ya critical text ya tapi saya hanya berpegang juga pada Alquran anda ya Alquran anda membenarkan membenarkan akan Taurat dan Injil dan perjanjian lama itu bukan cuma orang Kristen yang menggunakan tetapi orang Yahudi juga menggunakan kitab perjanjian lama oke saya kira demikian baik siap-siap saya mau izin akan menjawab subhat dari Pak Pak mau izin ya teman-teman Bang Akademik saya akan menjawab subhat dari Pak Ferry gimana cara balik kamera ini saya ini ini oke ya ya dari membawa subhat Quran surat Azumar ayat 12 waumirtu liang aku na awal awal muslimin awal muslimin ingat ya teman-teman disini tertera dan aku diberintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri pertanyaannya pertama-tama di antara siapa gitu coba pertanyaannya pertama-tama di antara siapa apakah pertama-tama di dunia enggak juga coba kita cek ayat sebelumnya gitu loh Nabi Muhammad disuruh mendakwahkan ini kepada orang-orang wahai mbak-mbakku ini ya yang beriman bertakolak pada Tuhanmu bagi orang-orang yang berbuat baik dan di dunia ini akan beroleh kebaikan ini kepada orang-orang pada saat itu gitu loh ya oke jadi pada saat itu Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali berserah diri nih buktinya kita cek disini ya ya tafsir web oke kita menggunakan tafsir jadi yang komentar ini para ulama gitu loh bukan bukan apa namanya bukan atas saya sendiri gitu loh oke kita cek ya ini ya kita katakanlah wahai rasul kepada mana sungguhnya Allah telah merintahkan dan orang-orang yang mengikutiku agar mengkelaskan ini ayat sebelas kemudian bukan kepada selainnya juga merintahkan ku agar menjadi orang pertama yang berserah diri kepadanya Allah dari umatku Tuh 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 dari umatku ya sudah saya bantai ya jadi ini dari umatku bukan dari seluruh orang di dunia bukan gitu loh nih saya baca lagi tafsir al-mukatsar ya ini imam masjidil haram ingat ya Allah juga memerintahkan ku agar menjadi orang-orang pertama yang berserah diri kepadanya dan tunduk dari kalangan umat ini tuh coba sudah clear ya oke nah sekarang kita cek sekarang tadi saya membawakan ayat ini juga sepertinya tenang-tenang saja enggak ada tanggapan bahwasanya Septuagin berbicara mengenai the number of the angels of God malaikat Tuhan sementara nah pertanyaannya apakah penulis-penulis mesoratik ini tidak diilhami roh kudus apakah penulis-penulis dari Septuagin tidak diilhami roh kudus tuh coba gimana coba apakah enggak diilhami sehingga kok ada kesalahan disini tadi katanya ini adalah firman Tuhan tadi katanya tidak mungkin ada kontradiksi ya kan gitu loh jadi saya bisa buka bahasa aslinya Pak sebetulnya bisa saya buka bahasanya tadi Pak Ferry bilang bahwasanya kitab kami tuh asli hanya ada kesalahan penulisan ini bukan kesalahan penulisan ini ini berbeda makna sudah yang satu bilang malaikat Tuhan yang satu bilang anak-anak Israel jauh banget kayaknya satu saya akan tunjukkan data asli Bible anda Pak ya nanti saya akan tunjukkan hasil-hasil tulisannya pecah loh pecah nggak nggak jelas buram jadi pecah kalau diperbesar kayak gini masa pecah apa pecah kalau gini tapi apalagi kayak gitu mending biasa aja tuh pecah-pecah eh mending biasa aja lah jangan terlalu besar kayak gitu agak jauh gini kayak ngeblur kayak ngeblur mending biasa iya jangan yang kayak gini mending biasa aja oh biasa aja ya oke 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 siap 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 oke oke bentar bentar aku oh jaringan nggak stabil oh masalah jaringan itu sinyal itu mah oke oke tunggu aku ganti sinyal ya cek ini saya bagus bagus bang nah ini saya pakai sinyal saya sendiri nggak pakai wifi gimana ini bagus kabur 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 mending posisi sinyal kayak gitu kayak semula aja oh ya udah oke 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 bentar bentar gimana caranya tadi iya iya siap 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 bentar bentar caranya tadi gimana ya oh ini disini ntar dulu kemudian disini kemudian nah ini nah gini ya udah ya gini ya iya iya nah udah gini ya sip oke siap 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 oke jadi yang jadi pertanyaan saya apakah penulisan apakah penulis Bible yang katanya diilhami roh kudus ini roh kudusnya ada ada banyak sehingga macam-macam roh kudusnya ada roh kudus yang bilang berdasarkan bilangan anak Israel yang roh kudus satunya bilang berdasarkan bilangan malaikat Tuhan lu ini ini gimana roh kudusnya ini gitu loh ini pertanyaan gitu loh kalau ini memang firman Tuhan gak boleh ada gak boleh ada kontradiksi ini satu loh pak ini masih satu saya bisa tunjukkan yang lain oke ya tunggu saya akan tunjukkan bahwasanya ya oke ya ini memang dari tunggu ini memang dari Wikipedia tetapi tunggu temen-temen di Wikipedia ini mencantumkan sumber primernya yang akan kita kejar adalah sumber primernya ya tunggu ya yang akan kita kejar dari kodex Vaticanus ini adalah sumber primernya tadi Pak Ferry kan gak bisa menunjukkan datanya sumber primernya kita cek nge-like nge-like putus-putus nge-like putus-putus subscribers and corrector aduh aduh gimana ini masih nge-like udah lancar-lancar masih nge-like aman enggak lancar-lancar oke ya kita cek disini siap-siap siap kita cek disini temen-temen ya ini tulisannya on page pada halaman 1512 disamping setelah Ibrani 1.3 pasal 1 E3 ada contents marginal note yang berbunyi gini ini bahasa asli ya amatestate kikake apeston palayon me metapoye apa artinya ini temen-temen artinya ini adalah kita cek ya artinya adalah bodoh dan penipu tinggalkan bacaan lama dan jangan dirubah berarti pada saat itu sudah dirubah kita cek dulu di apa di data primernya temen-temen disini tertulis di halaman 1512 ya kita cek halaman 1512 saya punya manuskripnya langsung manuskrip Vaticanus Codex Vaticanus tahun 1209 bayangin ini digital Vaticanus library ya oke kita cek halaman 1512 ya ini ya ini ya halaman 1512 kelihatan kan temen-temen ya kelihatan ya kelihatan 1512 oke kita cek disini 1512 ini adalah kodexnya pak ini asli primer ini pak itu ya ditulis disalin tahun 1209 tapi klaimnya adalah pada abad kelima kita cek disini temen-temen nah ini kodex aslinya ya kita cek sekarang ada nggak tulisannya nah ini ya kodex aslinya kok ngeblur ya tunggu masih ngeblur ya ini nggak ngeblur ini ngeblur tunggu tunggu nah ini udah nggak ngeblur temen-temen ternyata betul disamping ibrani satu titik nggak ada tulisan ini amatestate kai kake apes ton palayon bodoh dan penipu tinggalkan bacaan lama dan jangan dirubah loh jangan dirubah ini penulis kodex vatikanus sendiri yang bilang pak bukan saya penulis dari kodex vatikanus kitab suci anda ini sendirilah yang bilang bahwasanya ternyata bibel itu dirubah-rubah zaman dulu sampai-sampai dia jengkel sehingga dia menulis gini bodoh dan penipu tinggalkan bacaan lama dan jangan dirubah tuh bayangin coba ini ini catatan pinggirnya sesuai ya bahwasanya disini nah halaman 1512 disamping ibrani 1.3 ada tertulis amatestate kai kake apes ton palayon me metatoye eh ada disini ternyata betul berarti nggak bohong tuh oke 1512 ya ini 1512 halamannya oke nah gimana ini pak yang katanya kitab suci ya kita sekarang jaman internet pak jadi semua kodex-kodexnya itu sudah di upload ke sini pak kita tinggal nyari aja memang nggak semua orang bisa nyari ini saya jamin pak nggak semua orang bisa nyari ini karena situsnya emang harus harus masuk-masuk dulu gitu situsnya nggak semua orang bisa nyari tapi saya ketemu gitu loh ini kodex vatikanus manuskrip vatikanus 1209 tuh penulisnya vatikanus aja bilang jangan dirubah-rubah berarti sebelum itu sudah dirubah-rubah gitu loh ini udah jelas ini bukan kata saya begitu ya oke ini data pak data dari kekristenan ini bukan bahasa Arab ya bukan Alquran ini ya ini bibel ini itu ya tuh oke ini bibel ya ada Daniel ya kan ada Markus ada Lukas ya dan lain sebagainya oke silahkan ditanggapi pak siapa ini Pak Pazel ya silahkan Pak Pazel oke baik terima kasih jadi saya tidak banyak juga yang mau saya sampaikan karena udah panjang tadi kita apa ya kita bahas masalah sumber data saya mau menyampaikan bahwa banyak juga saat saat ini ya banyak juga sekarang artikel artikel bahkan website buku-buku yang menyesatkan banyak sekarang itu gak bisa kita pungkiri memang tapi bukan berarti saya mengatakan apa yang sampaikan host dan Pak Akademi itu bahwa itu menyesatkan tidak tetapi sesuai fakta yang bisa juga kita cek bahwa buku-buku bahkan yang terbit-terbit juga website juga banyak ya banyak yang justru menyesatkan kenapa saya bilang menyesatkan karena memang tidak sesuai dengan Alkitabia tidak sesuai dengan Alkitab gitu sehingga saya saya bilang menyesatkan nah lalu kemudian yang kedua yang harus disampaikan adalah apapun yang tadi disampaikan oleh host itu gak bakal saya bantah itu tidak saya bantah kenapa Alkitab ini kan kalau misalnya mau dibenarkan dengan Al-Quran itu tidak akan ketemu Pak tidak akan misalnya gini di Alkitab menyebut dianggap salah lah misalnya gitu ya ada salah satu kalimat tidak sesuai bahkan kontradiksi lalu di di komparasi dengan Al-Quran gak bakalan ketemu gak bakalan ketemu kenapa karena memang kita sudah tahu semua bahwa antara antara Kristen dengan Islam kan sudah berbeda nah bagaimana mungkin misalnya Al-Quran akan saya bantahkan dengan Alkitab saya pasti juga tidak akan mungkin bagi saudara-saudara kita yang muslim begitu juga kita kan bagaimana mungkin Al-Quran saya ini akan dibenarkan disesuaikan dibenarkan dikomparasi dengan Al-Quran maka akan benar tidak bisa juga gitu nah yang saya maksud disitu poin utamanya adalah sebenarnya antara topik ini misalnya kenapa mengimani Bibel bahkan juga ini masih halus ini host ini masih baik ini menurut aku nih ada juga kok yang bikin topik terang-terangan kok itu Bibel palsu nah itu ada yang bilang Bibel dongeng nah itu terang-tangan tapi kalau kita yang sudah mengimani sejak beberapa abad yang lalu saya kira orang yang belajar orang yang mempelajari Alkitabnya dengan sungguh-sungguh saya yakin tidak tidak akan pernah goya lah ya kenapa itu banyak banyak kok buktinya lalu yang ketiga yang mau saya sampaikan agama Kristen juga dengan agama agama Islam yang mengimani Al-Quran dan kami Alkitab sebenarnya yang mau saya berikan perumpama adalah pohon itu akan kelihatan dari dari buahnya sebenarnya Pak ya akan kelihatan dari buahnya mungkin ya mungkin kalau misalnya dari buahnya kita melihat bahwa ini benar mungkin akan banyak juga yang mengikut bahkan akan banyak juga kalau buahnya itu tidak buahnya tidak baik maka akan banyak juga yang meninggalkan kan begitu nah yang nyata yang menjadi fakta yang kita lihat adalah banyak juga Kristen mungkin menjadi mualaf ya kemudian tidak sedikit juga orang Islam menjadi Kristen atau murtad dikatakan seperti itu nah ini fakta-fakta apakah dengan fakta ini ini masing-masing misalnya menganggap ajarannya paling benar saya yakin juga akan mengklaim seperti itu saya Kristen saya akan bilang Alkitab saya itu tidak palsu kok dan agama saya paling benar mungkin dalam hati saya disampaikan seperti itu mungkin juga Islam juga menyampaikan seperti itu kok agama kami paling benar agama kalian itu palsu yang ini sebenarnya bukan zaman sekarang ini muncul Pak bahkan beberapa tahun silam pun sudah muncul ini sudah muncul dengan diksi-diksi seperti itu nah yang yang jadi persoalan adalah kita sebagai saya nih Kristen ya saya mengimbau juga kepada saudara-saudara saya yang Kristen ayo imani Kristenmu misalnya agamamu udah pelajari itu Alkitabmu karena kenapa Alkitab ini bang ini punya sejarah bang gitu loh jadi bukan ujung-ujungnya muncul enggak itu ada sejarah mulai dari mulai dari beberapa abad yang lalu mungkin dari abad kedua sampai sampai sekarang gitu ada bang itu ada sejarahnya dan sejarahnya itu juga tidak bisa dibantah ada sejarahnya gitu contoh Yesus Kristus lahir di di Bethlehem ada sejarahnya ada bahkan sampai sekarang masih ada lokasinya gitu itu itu membuktikan gitu loh membuktikan artinya apa oh kalau misalnya ada yang menyampaikan bahwa Alkitab itu tidak apa tidak udah palsu lah gitu ya udah palsu lah bilang lah palsu dibilang gitu kan kalau saya terserang aja saya mau sampaikan kan saya kira kalau dikatakan misalnya Alkitab itu palsu saya kira jutaan ribu di dunia ini enggak bodo-bodo amat lah Kristen itu lah bang ya kan misalnya enggak mungkin lah misalnya Pak Pak Ardie sama Akademi menyampaikan oh itu Alkitab kalian itu palsu lantos kita langsung oh iya iya gitu pastikan kita cari juga bang kita cari dari sumber yang baik yang benar yang memang betul sumber itu contohnya seperti Injil Bernabas nah Kristen dan Islam kan tidak mempercayai Injil Bernabas ini tidak mengimani kan Injil itu itu nah tapi kadangkala juga mohon maaf kadangkala juga ada juga oknum Islam mencomot ayat yang di 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 Injil Bernabas disampaikan ke Kristen padahal itu tidak diimani loh tetapi bisa dicomot itu ayat nah maksud aku gini terakhir poinnya apa poinnya itu tidak akan mungkin lah ya Alkitab saya palsu nih lantas Pak Ardie ngomong oh yang benar itu ini akuran ya harus begini ya silahkan aja gitu silahkan aja berbicara seperti itu tapi kalau kita yang namanya Kristen ini kan yang mengimani Alkitab bibel ya kita pelajari gitu jadi makanya saya himlo tadi rekan-rekan saya atau saudara saya yang Kristen ayo pelajari Alkitabmu walaupun ada pengajaran-pengajaran baru misalnya ilmu-ilmu yang mungkin baik silahkan Bang Akademik waktu dan ini baru belum berikut ya dua putaran baru satu putaran setengah dan itu mulai dua putaran ketika Bang Ferit berakhir ya iya lanjut-lanjut tidak ada satupun pernyataan atau sanggahan yang dimana bersifat akademis ya makanya tadi saya bilang sejak awal dimana dikira kita ingin mengimani sesuatu tentu saja dua hal tersebut kebenaran dan juga bisa diaplikasikan tetapi ketika baru fokus kebenaran saja ini tidak ada dasar sama sekali dalam hal penyanggahan ya terlebih tentang masalah Septuaginta Aristeas dan lain sebagainya oke oke saya akan berikan beberapa data cetak ya dari anda itu bukan dari kami saya memiliki beberapa Bible ya empat Bible itu ada empat Bible saya tampakan disini ini dari Katori Detro Kanokika ya nih Detro Kanokika ketika saya diskusi dengan hal tipe kehidupan dikiranya cuma covernya doang ya saya memiliki dari Detro Kanokika nih isinya nih ini contohnya apakah ada di protestan gak ada protestan tidak meyakini Bebel ini tetapi meyakini dari adanya versi ini tanpa adanya kitab Detro Kanokika ini visi real pak ya terus saya pula memiliki Bebel versi Mesianik Kristen Mesianik ini dimana Kristen Mesianik sendiri tidak menggunakan kata Allah diterbitkan oleh Yaesan Mentera Bangsa tidak ada kata Allah di sana di dalamnya Allahim Yahweh itu saja ada lagi saya memiliki Bebel dari saksi Yehova ini real semua nah versi mana yang anda imani tentu saja kalau anda protestan gunakan protestan kalau katolik gunakan katolik itu oke lah itu hak anda ya yang pasti dengan adanya bukti yang ada di sini kita bisa melihat katanya pengikut Yesus tetapi ternyata ada beberapa Bebel versi yang berbeda oke seperti itu ya poinnya selanjutnya Pak apa yang kita sampaikan itu di dalam Al-Quran Al-Imran 78 Al-Baqat 79 tidak menyebutkan tidak menggunakan diksi palsu tidak tetapi telah diubah namanya diubah itu bisa dikurangi bisa ditambahkan dalil ini dalilnya ya jadi tolong jangan menggunakan diksi diubah apa dipalsukan tetapi diubah ini dalilnya Pak ya Al-Baqat 79 ini ini ayatnya maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri lalu dikatakannya ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan selanjutnya Al-Imran ayat 78 ini sesungguhnya diantara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab supaya kamu menyangka yang dibacakannya itu sebagian dari Alkitab padahal ia bukan dari Alkitab mereka mengatakan ia yang dibaca itu datang dari sisi Allah padahal itu bukan dari sisi Allah mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahuinya itu yang terjadi makanya tadi saya menampakkan versi Bible ya yang ada apalagi ketika tadi saya singgung dengan Bang Agniansah ketika masalah siap Tua Ginta dengan adanya Mas Soret Pak Feris sungguh sayang ya dan bahkan mengklaim justru Yahudi mengimaninya iya Yahudi itu mengimani dari versi Mas Soret yang diproduksi abad 8 tetapi pihak Kristen Ortodok meyakini sep Tua Ginta yang diproduksi sekitar abad ke-3 atau abad ke-4 sebelum Masehi itu yang terjadi saya kasih contoh dikeluaran LXX ya ini berasal dari surat LXX yang terjadi saya tampakkan ternyata fiktif Exodus ke-40 coba anda hitung teman-teman ada berapa ya ayat yang bolong-bolong yang loncat-loncat anda bisa cek nih sesudah ayat 6 loncat ke ayat 9 ya sesudah ayat 10 loncat ke 12 3 mendapatkan yang bolong-bolong sudah gitu loncat lagi apa sesudah dari ayatnya nomor 27 langsung 28 kosong ke 29 29 30 nya gak ada loncat lagi ke 31 berapa ayat yang bolong-bolong inilah maksud yang diubah-ubah itu di dalam Al-Quran lalu ketika kita melihat dari adanya posisi masoret yang diyakini oleh pihak Yahudi ini ada semua mana yang benar apakah yang siap Tua Ginta yang diyakini ortodok ataukah Yahudi kalau diyakini oh Yahudi yang benar berarti di produksi abad 8 ini semua ada ini maksud dari diubah-ubah apalagi ketika kita melihat dari adanya pernyataan ini nih penisius katolik oke ini penulisnya dia belajar dia belajar dimana sampai di Italia sampai di Amerika Serikat dia seorang akademis bukan seorang jemaat biasa ini wajahnya halaman berapa ternyata yang menentukan kitab-kitab ini dan itu semua ditentukan oleh dua pihak pertama dari siapa yaitu dari jemaat ini orang mulai tahap demi tahap halaman berapa 26 kalau punya buku ini saya bing-bing orang mulai tahap demi tahap bisa membedakan bisa membedakan mana bahan yang dirasa lebih cocok untuk iman mereka ketika itu dan mana yang tidak jadi ini diterima ini tidak kitab yang ada sesuai dengan iman mereka mereka cocok ambil mereka tidak cocok tidak ambil ini datanya selanjutnya yang kedua dari pihak gereja sebaliknya tulisan yang dirasa membingungkan atau menyesatkan ditambah dengan pernyataan-pernyataan tegas dari beberapa pemimpin gereja yang melawan kesesatan tulisan berikut akhirnya apa tidak lagi digunakan karena dirasa tidak begitu berguna mungkin kemudian tidak disimpan dengan baik tidak disimpan atau bahkan dengan sengaja dibakar atau dimusnahkan ini yang menentukan pertama jemaat yang kedua pihak gereja ini data mereka apa seperti itu artinya apa yang kami sampaikan bersifat akademis ya tidak asal-asalan ngomong kita lihat lagi ini ini bebal dari pihak anda ya karena saya perhatikan anda itu keduanya itu dari pihak protestan ya karena kalau pernyataan dari pihak katolik tidak akan seperti bapak-bapak semuanya ya saya perhatikan anda itu dari protestan oke kita lihat ini kitab langsung bebal ya 1 John 57 apa yang terjadi nih 1 John 57 ya ini catak ada 3 saksi roh Allah air dan rum darah jadi nomor 7 cuma sampai sini doang nah ini yang di strip itu adalah kalimat tambahan seperti itu ini yang terjadi pak anda bisa cek ya ini bebal asli bukan website intinya kita diskusi itu bermodal pakai duit selanjutnya di dalam kitab tafsir ini bapak punya kitab tafsir ini apakah punya kalau punya saya bing-bing halaman berapa nih halaman 703 oke ya nomor 7 KGV KGV memuat bahan tambahan ini yang tadi kalimatnya yang dikurungi dan PB2 di dalam tanda kurung kata-kata itu jarang ditemukan di luar naskah-naskah atau manuskrip terjemahan latin maka jelas bukan bagian dari naskah asli apa itu cukup? oke kita kasih lagi tafsir yang gede ini bapak punya? saya yakin gak punya kalau punya saya bing-bing 10376 oke nih nomor 7 naskah ayat ini seharusnya dibaca jadi sampai sini yang ditebal udah itu aja nomor 7 sedangkan sisa yang lain ayatnya itu ternyata tambahan sebelum abad ke-14 tidak ada sudah abad ke-14 kalimat tambahan itu nongol nih pertanyaannya apakah anda berdua bisa memberikan naskah kuno sebelum abad ke-14 bahwa kalimat tambahan tadi itu ada? silahkan kalau ada inilah diskusi secara akademis bukan bersifat dogmatis yang hanya bisa menyangkal tetapi tidak bisa dibuktikan bahwa kami itu salah anda itu benar itu yang terjadi tetapi itulah dari apa yang anda imani artinya yuk kita melihat perbedaan yang ada kalau memang ada perbedaan kenapa bisa muncul perbedaan? itu saja sebenarnya hal-hal yang simpel kenapa anda bisa mengimanimable apakah memang posisinya fix sudah diyakini sejak kelabaran tidak ada perubahan ternyata Al-Quran sendiri itu telah menegaskan kepada kita telah diubah kitab-kitab anda tetapi tidak memberitahu isinya yang mana yang diubah nah itulah takut kami sebagai muslim menyampaikan sebagaimana yang tadi anda lihat secara cetak secara online adapun anda menerima atau tidak sebagaimana yang tadi disampaikan oleh desi ramadhani bahwa tentu saja anda akan menerima kitab-kitab yang sesuai dengan iman anda kalau tidak sesuai ya ditolak termasuk dari buku-buku website-website itu yang terjadi ditolak tapi kalau dengan iman anda sesuai diambil artinya disini masih abu-abu imannya tidak bisa mempertahankan argumentasi tetapi tidak menyalahkan tidak bisa menyalahkan argumentasi lawan diskusi ini miris bagi saya Pak itu jadi saya kira perlu diakhiri lah Bang Riansyah karena ini mau dua putaran gak ada hal-hal yang signifikan boleh terakhir saya tanggapi ya iya iya silahkan iya 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 ini terakhir ya silahkan silahkan ayo jalan enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa lanjut kalau kalau di alkitab saya memang saya menggunakan lembaga alkitab Indonesia dan Kim James ya Kim James disitu memang the children of Israel ya anak-anak Israel itu di saya meyakinkan itu kemudian kalau anda bro Ardian tadi katakan di di Quran surat 39 ayat 12 itu Muhammad itu berbicara kepada orang-orang di jamannya disitu kan tafsir anda kan membacakan itu tafsir kalau di ayatnya kan tidak ada karena dia itu mengatakan bahwa dia itu adalah diperintahkan menjadi muslim yang pertama tetapi tidak disebutkan itu diantara orang-orang pada jamannya itu tidak ada kecuali nah ada enggak disitu tertulis pertama-tama dari orang sedunia ada enggak tidak ada tapi disitu juga nah yaudah tetapi itu tidak yaudah tidak ditulis enggak ada enggak disitu kata-kata tunggu kata-kata gini kata-kata mungkin sebentar nanti anda bantalah oke yaudah kemudian yang kedua kalau misalnya Al-Quran itu juga tidak kontradiksi coba sorry sorry coba anda bandingkan versi hafs dan versi wars di Ali Imran 1 4 6 anda boleh cek ya Ali Imran 1 4 6 oke saya cek ya saya cek ya oke Ali Imran Ali Imran berapa 1 4 6 oke sebentar Ali Imran 146 ya ya oke saya buka dulu sebentar sabar kita sambil cek data yang mana yang dipermasalahkan oke jadi dari versi hafs dan versi wars ya kalau di versi hafs dikatakan dan betapa banyak nabi yang berperang sedangkan di versi wars dan betapa banyak nabi yang dibunuh ini sudah sudah bertentang kan banyak nabi yang berperang sedangkan yang di versi wars betapa banyak nabi yang dibunuh jadi yang mana yang benar betapa banyak nabi yang berperang atau betapa banyak nabi yang dibunuh itu sebentar sebentar saya belum masih nanti iya nanti saya jawab nanti saya jawab iya lanjut dulu aja jawab sebentar kemudian juga kita kita baca di kuran surat 22 ayat 47 kurang satu-satu aja berada ini satu-satu aja biar nanti dicatat nanti dicatat itu bisa dari Google Pak Aduh bapak itu sudah nanti 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 ada nggak bisa nyanggah kami seakan-akan ahli ya makanya nggak nanti nanti anda cek kan anda cek kita ini ya ya udah kan waktu untuk yang jadi sanggahan kan deh biar enak ya Oke karena itu gogling yang itu Oke di Quran di Quran Quran surat 22 ayat 47 dikatakan satu hari setara dengan 1000 tahun sedangkan di Quran surat 70 ayat 4 satu hari setara dengan 50 tahun dan yang terakhir dan yang terakhir kalau misalnya anda mengatakan bahwa Al-Quran anda itu adalah berasal dari Allah coba kita baca di Al-Mahidah pasal 64 Al-Mahidah pasal 6 Al-Mahidah sorry 4 64 ayat sorry Al-Mahidah 5 ayat 64 ya dia berbunyi seperti ini dan orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelengguh sebenarnya tangan mereka lah yang terbelengguh dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu padahal kedua tangan Allah terbuka dia memberi reseki sebagaimana dia kendaki dan Al-Quran diturunkan kepadamu dan Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan ya akan menambah kedurhakaan bagi kebanyakan mereka dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian diantara mereka sampai hari hiamat setiap mereka menyalakan api peperangan Allah memadamkannya dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan pertanyaan saya kenapa ini Al-Quran yang diturunkan kepadamu itu dari Tuhanmu pasti menambah kedurhakaan dan kekafiran apakah Al-Quran ini diturunkan untuk membuat orang itu jadi durhaka ini Al-Quran Anda mengatakan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu pasti menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka bagaimana dengan kitab kalau ini kitab dari Allah bukankah kitab itu harusnya memberikan apa memberikan kebenaran kok ini menambah kekafiran menambah kekafiran dan kedurhakan apakah ini berasal dari Allah atau berasal dari siapa kalau Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa Alkitab itu akan membawa kedurhakan dan ke apa kedurhakan dan kekafiran justru ketika orang menaakan Alkitab mereka itu akan apa diubahkan ya bahkan kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya firman Tuhan itu memberikan apa firman itu segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa mengajar untuk menyatakan kesalahan bukan sebaliknya membawa orang kepada kekafiran sesuai dengan Al-Maida ayat 64 oke saya kira itu jadi per per apa ini per kontradiksi ya di kurang versi hafs dan versi wars ya oke sebenarnya satu hari sama dengan seribu tahun dan satu hari sama dengan lima oke satu-satu dulu satu-satu dulu satu-satu dulu oke sebelum saya menjawab saya tanya dulu deh ke apa pengikut jalan lurus ini Pak siapa namanya mbak Ferry itu oke Pak Ferry apa bacaannya Pak Ferry ya terbesar-besar Bang Ferry biar tahu Bang Ardiansyah dia tadi telah mengutip ini kita lihat ya kita lihat dia bisa baca enggak ilmu gogol kok kayak yang gimana ngada gogol atilu sama kok itu kotilu sama kotala itu besar Bang Ardiansyah jangan dikasih tahu ini bacanya gimana Bang Iya Bang Ferry nih ya ngeblur Bang ngeblur nah ini baca-baca saya tidak saya tidak tahu bahasa Arab nah bagaimana Anda bisa menyatakan ini kontradiksi tapi anda sendiri tidak bisa baca artinya seperti anak TK yang mengajarkan orang-orang yang kuliahan disuruh baca saya katanya ada kontradiksi dikasih kalimat ini doang saja untuk enggak bisa terjemahannya kan ada jadul so kalau ilmu gogol terjemahannya bisa apa ada terjemahannya ada terjemahannya makanya saya udah jadi gini Ferry mahan Ferry jadi gini Pak Ferry ya dengerin Pak Ferry yang berperang dari betapa Bapak Ferry yang dibunuh oke Pak Ferry Pak Ferry ui denger suara saya ya ya dengar dengar ah jadi gini Pak Ferry ya mohon izin ya jadi gini Pak Ferry eh terjemahan itu tidak bisa 100% mewakili bahasa aslinya kenapa Pak Ferry Pak Ferry tahu enggak ada berapa juta kosa kata dari bahasa Arab coba kita pelan-pelan dari situ ada berapa berapa juta kosa kosa kata bahasa Arab silahkan Pak Ferry tahu enggak saya tidak saya tidak memahami bahasa Arab Oke saya kasih tahu mau ya saya kasih tahu ya kosa kata bahasa Arab 12 juta lebih sekarang saya tanya nih Pak Ferry tahu enggak berapa kosa kata bahasa Indonesia saya enggak tahu yakin enggak tahu saya enggak tahu Oke saya tunjukkan datanya biar saya saya enggak dibilang hoax ya kosa kata bahasa Indonesia daripada saya dibilang hoax Oke ada berapa kita tuh poin saja brother ya udah saya kasih tahu 91.000 kosa kata di Indonesia ini Pak 91.000 versus 12 juta koma sekian juta eh 12 koma sekian juta bayangin nah Nampung nggak Pak kira-kira Pak saya tanya ke Bapak sekarang Nampung nggak maksudnya Hai Nampung nggak Pak kira-kira bahasa asli yang 12 juta itu tadi ditranslatkan kepada bahasa Indonesia yang cuma 91.000 nampung nggak Hai tidak tidak Oke sekarang saya bahas ya mengenai mengenai Anda tadi katakan versi 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 ya ya Alquran diturunkan dalam tujuh ahruf diizinkan oleh Rasulullah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya tujuh ahruf atau tujuh kiraat ya paham ya Pak Ferry tujuh kiraat itu namanya kiraat sabah salah seduanya adalah dari hafes annaf hafes dan juga wars annafi hafes anasim dan juga wars annafi nah keduanya ini tidak akan merubah makna hanya beda dialektika saya akan tunjukkan kepada Pak Ferry yang Pak Ferry ke subahatkan tadi itu adalah kotala dan kotilu sekarang saya tanya kepada Pak Ferry Pak Ferry tahu nggak kata dasar dari kotala dan kotilu coba Pak Ferry tahu nggak kata dasarnya dari kotala dan kotilu saya tidak makanya kalau nggak paham berarti saya yang paham di sini betul Oh oke Anda paham tetapi saya merujuk pada oke ya saya tunjukkan saya tunjukkan saya ya saya itu ya makanya terjemang kemenang makanya Pak enggak nampung Pak saya kan bilang ke Bapak gitu loh eh salah lagi taruh lu keliru sabar-sabar saya akan menunjukkan datanya nih aku izin turun ya Bang Oh turun Mbak Oke Pak Makasih ya Pak Terima kasih Pak yuk sama-sama Pak Makasih ya Pak Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih yang berkahan dengan Google-nya disuruh baca nggak bisa baca ngomong akuran palsu ada perubahan masalahnya ada terjemahannya ya 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 tunggu 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 saya bantu Pak saya bantu Pak Ferry ya sabar ya Pak Pak Ferry ya saya bantu ini Pak Ferry saya bantu Pak Ferry mau menemukan kebenaran nggak saya tanya di Quran mau menemukan mau menemukan jawaban saya yang benar atau jawaban saya yang salah coba yang benar tentunya ah yang benar baik waka waka iya iya min nabi kotalah ini kotalah ini kotalah Pak diingat-ingat iya makanya ini sebentar dan berapa banyak nabi berperang dan berperang ya Iya Oke ini riwayat siapa coba kita cek di sini Hai ini wilayat siapa harus kita keriwayat ini ini kita keriwayat ini ini tulisannya ini apa Pak Wars ya kita cek ya kita cek Wars ya Nah ini kita sudah pindah kiriwayat wah segitu ya Pak ya gitu ya Pak oke waka ayim min nabi yi ingkutilah kutilah betul ya Pak kutilah ya beda ya dari kota malah ini kutilah apakah apakah sama apakah beda W tunggu tunggu dulu sabar kita cek di sini artinya dan berapa banyak nabi yang ber-berperang sama nggak Hai saya pakai kuran Pak ya kur itu dalam tanda kurung ya astagfirullahaladzim berperang Pak bersamanya lah ini berperang ini lu berperang berperang oke oke ya Aduh Bapak ini ya oke makanya gini Pak saran saran saya gini Pak ya tunggu tunggu ya saya akan jelaskan di sini ya ya saran saya gini Pak tunggu tunggu saya akan balik kamera Hai jadi saya sebenarnya bisa menunjukkan jatuhnya banyak yang mendengarlah yang dulu banyak ngomong Pak Perry kecuali kalau posisi mulut Anda dua atau lima baru boleh banyak ngomong dengarkan dululah ya 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 jadi saya akan bisa sebenarnya saya menunjukkan data yang lebih banyak dari itu bisa Pak bisa banget saya Pak tapi kalau saya terlalu banyak menunjukkan data sementara Bapak menunjukkan data kan juga kayak gimana gitu kan perasaan perasaan saya tapi enggak masalah saya akan memberikan edukasi kepada Pak Ferry bahwasannya bahasa Arab itu mempunyai 12 juta lebih bayangin 12 juta ditransit di cover sama 91.000 jadi itu yang perlu Bapak ketahui dan juga yang perlu Pak Pak Ferry ketahui bahwasannya itu namanya Kiroat Sabeah ada tujuh Kiroat saya bisa sebutkan dan saya bisa tunjukkan datanya Pak lengkap Pak Kiroatnya dari siapa itu set ada datanya gitu lupa lengkap saya Pak apakah berbeda maknanya tidak nafri almadani ibnu khatir al-maktif Abu Amar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau oke Indonesia mak maliki ya umitin betul iya ini sabar 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 ya Pak nanti saya kemati akan saya jawab dan dibantu teman-teman yang lainnya sabar ya Pak ya sabar ya ini sebetulnya bukan subhat yang baru Pak jadi otomatis saya sudah bosan yang sebenarnya membahas subhat ini tapi enggak masalah ini menjadi edukasi tapi pertanyaannya kita kembalikan dulu gitu Pak ketika Pak Ferry menyandarkan itu kepada hanya hasil terjemahan yang notabene yang disebut Al-Quran itu kalau menurut Pak Ferry nih yang disebut Al-Quran itu yang bahasa Arab atau yang terjemahan Pak yang mana yang Al-Quran saya kira dua-duanya kan kenapa itu nah itu itulah Bapak lah saya kasih tahu sekarang ya saya kasih tahu saya sebagai Islam saya kasih tahu Pak Al-Quran itu ketika sudah diterjemahkan sebutannya bukan Al-Quran Pak bukan itu Al-Quran tetapi terjemahan Al-Quran sabar-sabar apakah terjemahan Al-Quran ini adalah Al-Quran bukan bukan tidak mewakili Pak makanya kenapa tadi Pak Ferry mencubahatkan bahwasannya Oh ini kok begini kok begini Wah ini artinya begini ya ini artinya begini yang mana ini kontradiksi ini itu namanya kiraat sebaah Bapak kiraat sebaah Pak Pak Ferry Pak Ferry kan katanya tadi mau tahu jawaban benar dari adiansa bukan jawaban salah kan gitu nah ini jawaban benar dari saya bahwasannya Al-Quran itu yang dibaca dalam bahasa Arab itu Al-Quran 飛 ve al-Quranoohir Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 maliki yaumid din iya kena'budwa iya kena'sta'in ih dina syirat al-mustaqim syirat al-ladhina an-amta alaihim ghairil ma'bubi alaihim malau bomin amin itu Alquran saya potong saya potong bagaimana sabar jangan dipotong dulu dengarkan aja dulu sabar gimana sabar jangan dipotong dulu sabar-sabar sabar-sabar dulu sabar-sabar ya sabar terjemahan itu hanya ut terjemahan itu hanya untuk memudahkan cara-cara itu cara Pak jalan hanya memahami saja cara tetapi apakah jalan itu adalah Alquran bukan bukan mbak Oh beda diberbeda kalau kemaman ya sabar ya iya ya sabar ya sabar saya kasih saya kasih tahu Pak Ferit dengerin dulu aja punya dua kali diri dulu aja puluh mulut dengarkan dulu deh banyak-banyak dengar satu mulut batin bayam Oke lanjutnya saya baca tadi itu yang saya baca tadi itu adalah Alquran gimana kalau saya ganti bahasa Indonesia dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Alhamdulillahirrabbilalamin puji syukur bagi Allah Tuhan semesta alam Arrohmanirrohim maha pengasih lagi maha penyayang Maliki yaumid din penguasa hari pembalasan apakah kalau orang sholat boleh enggak kalau memang Alquran kalau memang terjemahan Alquran ini adalah Alquran Pak Ferry pernah enggak dengar orang sholat berbicara gini dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang maha pengasih maha penyayang pemilik hari pembalasan hanya kepada mula kami menyembah dan hanya kepada mula kami memohon pertolongan tunjukilah kami jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri berikmat kepadanya bukan jalan yang mereka murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat pernah enggak dengar gitu Pak saya tidak pernah mendengar ini seperti itu tetapi di dalam alquran tidak ada dalilnya bahwa kalian harus sholat dalam bahasa Arab tidak ada dalilnya bahwa kalian harus sholat dalam bahasa Arab Astagfirullahaladzim sholatlah dengerin dengerin kata Rasulullah sholatlah sebagaimana aku sholat itu kata Rasul makanya kenapa sabar-sabar ada di hadis Pak ada di hadis di kira makanya selalu berpegang pada Alquran lah loh katanya Alquran sudah dengerin Alquran saya tanya kepada Pak Ferry Alquran diturunkan kepada siapa Alquran diturunkan kepada kepada siapa Muhammad Muhammad ya Iya berarti yang paling paham tentang Alquran siapa ya saya mau katakan bahwa Muhammad tidak paham Alquran berada jawab-jawab dulu jawab dulu yang paling paham Alquran siapa saya mau katakan Muhammad tidak paham Alquran saya boleh bisa bukti saya bisa tunjukkan bukti betul lu ya saya bisa bukti silakan mengalami bisa nggak kuat saya betul si Ferry ini bentar saya bisa tunjukkan malam ini aku mohon izin bentar aku mohon izin aku sudah izin sama host diam dulu silakan 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 ayo kamu Ferry berhitung aja kau enggak becus sok-sokan membahas kiro'ah kiro'ah sab'ah ya otakmu aja belum beres berhitung aja kau enggak bisa coba aku tanya satu tambah satu berapa saya bisa buktikan kalau Allah kalau Muhammad tidak paham satu tambah satu berapa aku cek dulu kau kau waras atau atau enggak waras aku tak ada aku jawab itu berarti aku cek kewarasanmu satu tambah satu berapa enggak perlu dijawab itu dijawab itu satu tambah satu berapa jawab enggak perlu dijawab itu dijawab gepeng ayo bro hardy langsung satu tambah satu berapa gepeng gepeng satu tambah satu berapa dijawab jawab sendirilah berhitung aja kau masih blow on sok-sokan membahas kiro'ah sab'ah eh nenek lo keeper kita ini diskusi brother jangan-jangan-jangan seperti itu kita diskusi disitu pakai data dudul sama kalau saya bahas agennya kayak waktu dudul boleh giliran dikasih tidak bisa nolak-nolak berarti cuman dengan doang judul bahas walaupun saya tidak paham makanya saya tanya juga saya bisa juga tadi kan udah saya jawab salam dulu deh ada Bang Handi Assalamualaikum Bang Andi Assalamualaikum Bang Betang salam-salam lanjut-lanjut nanya dulu aku baru mulai nafas dulu siap tadi kan tadi kan Bang Ferry kan Pak Ferry kan udah saya kasih saya kasih apa paham ternyata ditolak sama Pak Ferry jadi sebetulnya yang lebih paham Quran ini saya atau Pak Ferry gitu loh enggak enggak lebih paham Al-Quran tentunya enggak kayaknya Pak Ferry lebih paham Al-Quran daripada saya tapi saya bisa mau katakan begini saya bisa buktikan Bapak Muhammad tidak paham Al-Quran kita diskusi udah buktikan aja pakai data tapi ya saya nggak mau pakai asumsi pakai data kita pakai data Iya silahkan Oke pertama ya Mari kita buktikan Nabi Muhammad nggak paham Al-Quran dia yang menerima Al-Quran kau ini otakmu taruh mana sih saya bacakan semua bahasa Arabnya jangan terjemahan jangan samakan Bible ya dengan Al-Quran yang terjemahan Hai awas jangan terlalu lama disuruh ngomong diem kok gering dulu Oke diem Hai hari kita baca di dalam eh Al-Quran Surah Anishah Al-Quran Surah Anishah 48 ya baca baca terjemahannya oh kalau terjemahannya Rasulullah itu enggak paham memang sayang paham ya silahkan 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 baca dulu terjemahan bagaimana orang yang belajar ya 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 udah baca baca dulu baca dulu baca baca sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau sirik dan dia mengampuni apa apa atau dosa yang selain sirik itu bagi siapa yang dia kendaki barang siapa mempersekutukan Allah maka sungguh dia telah berbuat dosa kemudian di hut ayat 3 juga demikian dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya dalam sahih sunan anasai nomor 2919 sesungguhnya mengusap keduanya hajar asfad dan rukun nyamani itu akan menghapus dosa tidak hanya kepada Tuhan nasai berapa? nasai berapa? nasai berapa? nasai berapa? nomor 2919 2919 ya sahih sunan anasai nomor 2919 mana ada nggak ada ini bukan bukan nih saya tunjukkan ya bukan ngarang aja lu nuh coba coba ngarang aja ini hmm oke kelihatan berapa ini? 29 2919 nah ini aku klik ya nasai ya ini nasai ya ini loh kursorku oke aku klik ya klik ya ya nasai 21919 ya 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 ah apa ini? demi Allah tidak mengapa seorang tidak melakukan tawaf di sofa dan marwah maka ia berkata sungguh buruk apa yang engkau katakan woi anak saudariku ayat ini jika seperti apa yang engkau tafsirkan maka tidak mengapa ia tidak melakukan tawaf ini tawaf ini hahaha hahaha ini hadis loh sahih sunan anasai itu eh sahih sunan anasai astaghfirullah coba baca 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 sahih sunan anasai baca ini loh 2919 hahaha 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 ayo oke lawa ini di habis riwayat oke coba anda baca habis riwayat nomor 2240 ijin dulu bentar 2240 ijin dulu ijin dulu silahkan silahkan Pak Andi bentar ini teman-temannya ini ada Oten Ferry ini mengklaim menundu Nabi Muhammad SAW tidak mengerti Alquran nah inilah ciri-ciri orang kopior sedunia lanjut coba coba lanjut 2240 hadis riwayat muslim nomor 2240 2240 oke ini aku aduh aku tunjukin lah nggak percaya ntar kan hehehe ketunjukin bentar ya yang dibawa minta naik bentar ya aku layanin dulu coba baca fair muslim berapa muslim nomor 2240 betul ya nah menurutku aku tidak berdosa bila tidak melakukan sai antara sofa dan marwah Aisyah bertanya kenapa aku menjawab sebab Allah Azza wa Zal telah berpikiran sungguhnya sofa dan marwah adalah sebagian dari syarat agama Allah ini apa ini mana saya bacakan ya ini saya sudah saya bacakan saya bacakan barang siapa yang membunuh cicat sekali pukul maka dikebutkan baginya pahala seratus kebaikan dan barang siapa memukulnya lagi maka baginya pahala yang kurang cicat ini tadi katanya tadi katanya batu hejar aswad maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua yang dapat memberikan pahala hanyalah Allah tetapi kenapa pukul cicat dapat pahala apa anda ini falsu atau enggak ini memang mutawatir ini 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 coba yang lain coba dicek membunuh cicat kalau tidak dapat pahala kalau anda lanjut lanjut teman-teman lanjut teman-teman yang lain udah iya iya teman-teman yang lain silahkan jangan diturunin ya udahlah PR gini aja kalau ini Bang Handi ya kan untuk belajar Al-Quran dan hadis itu kan ada tahapan-tahapannya kita mulai dari membaca huruf hijaiyah dulu ikro 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 sudah membaca ikro tak jim ha ho kan gitu ya kan betul enggak betul kan nah begitu juga dengan belajar matematika harus dari angka yang terkecil dulu nah maka dari itu kita cek dulu si Ferry ini udah lulus apa belum dari angka yang paling kecil si gepeng ini si Ferry tolong dijawab pertanyaan saya satu tambah satu berapa itu anak SD itu enggak perlu ditanyakan brother yaudahlah jangan itu lagi saya bertanya dan tolong dijawab yang jujur satu tambah satu berapa itu enggak perlu dijawab itu enggak perlu ditanyakan juga ini 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 baru seumur hidup saya baru mengeluarkan pertanyaan ini ini buat kamu hanya dulu bang ini ini huruf apa ini ikro ya baca harap yaudah gak ngerti dia bang hahaha hahaha yaudah gak ngerti dia pindahin topik gak ngerti ya jakob mau mengkritik Alquran GP untuk apa terjemahan hahaha jadi kalau misalnya batu hitam tidak menghapus dosa kenapa itu udah kayak gini-gini stop dulu stop dulu fair 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 stop dulu fair kita kita diskusi yang standar aja fair fair dengerin dulu gue fair 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 dengerin dulu fair fair kenapa kamu bisa bedakan enggak fair antara manusia dan Tuhan bisa lah bisa baik coba kamu bedakan antara manusia dan Tuhan coba itu standar aja dulu jangan terlalu jauh coba kita mau dengerin itu adalah pencipta Tuhan itu maha kuasa Tuhan itu tidak bisa melakukan seperti ah manusia tidak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan oke baik kalau nanti jangan diganggu dulu jangan diganggu dulu sebentar nah Perry udah ngerti membedakan manusia dan Tuhan nah kriteria Tuhan yang kau sebutkan tadi itu Yesus masuk gak kriteria itu gak masuk masuklah dimana Yesus itu coba buka Ibrani 5 nomor 7 Bang Erdiansa tolong dong Ibrani 57 itu masuk Yesus seperti apa disitu coba oke Ibrani berapa 57 57 57 saya bacakan aja ya ditampilin aja lah biar dia baca bang bagus itu oh iya oke oke kan lah diskusi ini gitu aja oke ya ini ya kelihatannya yang gede dong Anda pindahin oh aku digedein saya oh iya bentar bentar tunggu tunggu gimana cara gedeinnya oh ini lemot bentar ya lemot ya sabar ya nah oke dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia ada dia huruf besar nih yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan karena kesalahannya ia telah didengarkan wuuu ngeri lu ini di situ fair Yesus itu apa tadi coba ya itu Yesus disini iya nah bagaimana mungkin Yesus masuk kriteria sebagai Tuhan dan sedangkan Ibrani 57 menghalangi dia coba diterangkan fair bagaimana ceritanya monggo oke jadi kita harus pahami bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini dia juga sebagai manusia tetapi pada hakikatnya dia itu adalah Allah kenapa dia adalah Allah karena Yesus bisa melakukan seperti apa yang bisa dilakukan oleh Allah coba Anda tunjukkan Handi satu oknum yang bisa membangkitkan orang mati di air zaman satu satu dalil saja dalam Al-Quranmu selain Allah silahkan kalau Allah iya bukan Yesus kan oh iya tetapi Yesus bisa dimana dimana Yesus bisa Bang Handi ya silahkan gantiin saya lah ini kalau saya fair lu harus terkendali ya fair kalau enggak gua masuk silahkan kalau Yesus bisa netek Allah bisa netek enggak cari satu dalil dalam Al-Quran anda gini gini kalau Yesus bisa netek yang bisa membangkitkan orang mati di air zaman dengar fair kalau Yesus bisa netek Allah bisa netek enggak oh dia sebagai manusia enggak pertanyaannya kalau Yesus bisa netek Allah bisa netek enggak jadi harus pahami Yesus itu pertanyaannya bukan itu jangan Allah bang Bapaknya Bapaknya jangan pakai Allah bang kalau Yesus bisa netek Bapak bisa netek enggak Yesus datang sebagai manusia ya dia memiliki sifat seperti pertanyaannya bukan itu Jerry tidak berbuat dosa itu aja pertanyaannya Yesus bisa netek Bapak bisa netek enggak tidak mungkin tidak mungkin tidak mungkin berarti hebatan Yesus dari pada Bapak Yesus datang sebagai manusia ya berarti hebatan Yesus dari pada Bapak Bapak nggak bisa netek Yesus bisa netek karena dia datang sebagai manusia itu aja berarti hebatan Yesus itu Bapak Allah adalah mahkuasa ya Ajar Pak Andi Ajar Pak Andi itu aja Pak Andi Oke coba Bang Dato jangan yang berat-berat dong jangan yang berat-berat dong Bang Ferry Ferry belum menjawab tadi Bang Ardi besarin bentar Bang Ardi si Ferry ini waras oke oke si Ferry kalian satu dalil saja saya tuntut ya bentar jangan nyerocas kau aku tanya kau masih ada satu Ferry ini ini berapa ini itu itu tidak perlu ditanyakan itu ada berapa ini ada berapa ada berapa jawab itu salah pertanyaannya itu ini berapa ini berapa ada dobrya itu itu anakом anak TK itu pertanyaan anak TK nggak perlu dijawab itu untuk soalan anak TK saja kau tak bisa jawab kau sok-sokan mau mengkritisi Al-Quran memang pantas itu buat TK itu bertanya-tanya nggak bisa ayo tes dulu ini berapa BC itu tahu ini berapa ini ini berapa ini berapa ini jawab jawab itu oke kalian coba cari satu dalil dalam Al-Quran satu rama ini ada berapa Ferry kalau ditambah ini ada berapa ditambah ada berapa Ferry coba saya kasih kesempatan enggak mampu dia enggak mampu nggak saya saya naik kesini kan tadi karena masalah kirat itu jadi saya sedikit membahas itu ya kan Bang silakan banget terkait akhir itu kita boleh membaca di al-itkan fi ulumil Quran itu di karya suyuti kalau dalam segi bahasa itu kan bahasa Arab asli itu sebenarnya bahasa Arab yang namanya bahasa puswa itu bukti bahasa puswa itu adalah bahasa Arab yang Arab badui kuasai gitu itu bisa dilihat ketika Rasulullah itu masih masih umur kecil masih bayi gitu kan dia kan diasuh oleh Halimah asad dia itu orang Badu itu jadi memang sejak awal itu bahasa itu yang berkembang karena di Arab itu karena sahibul hadamain di situ kan banyak orang-orang Arab berinteraksi dengan orang-orang yang dari luar Arab gitu makanya percampuran bahasa itu sedemikian banyak pada saat itu gitu loh jadi sampai sekarang kalau umpamanya orang Arab yang sekarang itu anda masuk ke sana jangan harap bisa mengerti seperti bahasanya Al-Quran gitu iya kan umpamanya kalau disana orang bilang yallah yallah besyurah besyurah ya kan begitu kita pusing apa nih yang orang Arab Saudi sendiri yang ngomong begitu kita pusing gitu dimana ini kita ambil teratur gitu iya kan atau ya dikatakan ta'ale 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 kan kita agak pusing gitu nah ketika ada seperti itu makanya pada saat diturunkannya Al-Quran itu memang dalam tujuh dialek karena disitu terhimpun bermacam-macam sahabat yang menguasai atau berdialek berbeda dengan yang lainnya gitu makanya tetapi disitu Rasulullah memang menegaskan dalam hadisnya itu sungguhnya Al-Quran itu memang berasal dari tujuh dialek nah distressing oleh Rasulullah disini maka bacalah apa yang mudah buat kamu gitu itu stressing Rasulullah anggap lompanya di Indonesia kita ini ikuti riwayat hapes annafi kan seperti itu di impamanya di Maroko gitu ya perbeda berbeda sedikit impamanya gitu kan bukan berarti perbedaan yang signifikan hurufnya fusa itu sama aja semua enggak ada masalah dialek ada ya persoalan dialeknya kalau pun impamanya ada seperti tadi contohnya kata laku tiba-tiba berumah maknanya itu kan impamanya satu piilmadi ya mujarat yang satu piilmadi majabul kan seperti itu aja dan itu bagi orang yang yang mengerti bahasa pasti kita ketahui Bang eh jadi nggak perlu impamanya Anda katakan ada perbedaan disitu enggak kalau perbedaan dialek Iya tetapi kalau dikatakan eh itu kan yang namanya multi peridinkan bukan merubah teksnya gitu hanya bacaannya aja yang dialeknya berbeda seperti itu itu aja Bang saya si Bang sini aja makasih Bang tadi pertanyaanmu apa per kembali ke peri aja kita harus juga adil ya kita edukasi lah ya ini diskusi Linda Sagama apa tadi kau mau momen kemana fair mau pindahin topi kemana fair Hai Anda tunjukkan ke bawah Hai soalnya kok mendem akan membangkitkan orang mati di air sama Oh ada datapun tidak ada satupun data ada manusia ada anak orang bisa membangkitkan orang mati di air sama enggak ada datanya ada dimana itu Yesus bisa makanya karena ada datanya Yesus yang mau dimana datanya itu Yohanes pasal 6 Yohanes berapa Yohanes pasal 6 nomor nomor berapa Yohanes pasal 6 ayat 40 39 dan 40 oke bisa Anda bacakan disana Sama seperti Bapak yang membangkitkan aku juga akan membangkitkan dan inilah kehendak dia yang telah memutus aku yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir saman ayat 14 oke sebab inilah kehendak Bapakku yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkannya pada akhir saman oke baik-baik baik-baik tidak ada izin ya gantian 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 dengerin 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 jadi menurut anda waktu di dunia dia dibangkitkan dari kematian sampai di surga dia yang membangkitkan Siapa yang memberi Kepercayaan kepada Yesus ini Sehingga dia yang membangkitkan orang mati Siapa yang memberi tugas itu kepada Yesus Bisa dijawab Bapak Jadi di surga itu Bapak tidak ada kerjaan lagi Yesus semua ngambil alih Karena sudah diberikan Kepada ku telah diberikan puasa Dan dia Baik Artinya Tuhanmu yang di surga ini Anaknya Maria yang berkuasa di surga Dia itu adalah Firman yang nusul Menjadi manusia Ini sudah di surga Sudah di surga Sekarang ini Kau konsentrasi pertanggung jawabkan Datamu Fer Dengarkan dulu Dia bukan anak Maria lagi Anak Maria kemana? Dia di surga Dia bukan anak Maria lagi Karena dia itu adalah Alas sesungguhnya Nah sekarang anak Maria kemana? Anak Maria dimana sekarang? Kenapa? Yang terangkat ke surga itu Sesudah makan ikan goreng Itu anak siapa itu? Dia itu adalah Alas sesungguhnya Tadi kan Dia tadi kan Dia cuma apa? Dengarkan dulu Fer Terlalu jangan main Main badminton disini Menjadi manusia Allah yang menjelma Menjadi manusia Yohanes 1 ayat 14 Jadi ketika dia surga Ketika dia sudah di surga Dia adalah Adalah juga Allah Kita runut dari bawah dulu ya Bisa gantian ya Yang bangkit Yang dibangkitkan dari kubur itu Murid-murid itu Pada kaget dikira hantu Kemudian minta ikan goreng Dengarkan dulu Fer Dengarkan dulu saya Kamu kok ngomong sendiri Kita runut dulu ini Kita mau cari anak Anak Maria kemana Dengerin dulu Anda bertanya berapa pertanyaan Dan kasus saya pertanyaan Nah ini Ini kau harus perkuat Argumentasimu Iya Oke dengarkan dulu Kalau kami disini Kagak ada manusia Seperti itu yang kau maksud Kami gak punya data itu Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang berkuasa Gak ada yang lain Itu jawabannya Jadi sekarang kau harus Bertanggung jawab Imanmu ini Sekarang ini Waktu Yesus itu Makan ikan goreng Sebelum terangkat Itu masih anak Maria Atau bukan Oke Sebelum saya jawab Anda Siap saya tanya Iya Oke Siap ya Berapa pertanyaan Yang Anda Mau tanyakan kepada Ya ini sampai Sampai mentok ini data Selamat malam Datamu Yohanes 6 3940 Pir dulu And clear ini Dan namu Oke Deal Deal Baik Ya makan ikan goreng itu Masih anak Maria Atau bukan Karena ketika Saya memberikan jawaban Kemudian Anda Mungkin tidak puas Anda bertanya terus Dan saya tidak Diri kesempatan Untuk bertanya Kita runtuh Yang bertanggung jawab Kanda namu Fair Betul Tapi beri saya Kesempatan Iya iya Nanti kau boleh Saya jawab Semua Gini aja dulu Yang makan Kau ini menghilangkan Anak Maria Makanya saya ingin tanya Yang makan ikan goreng itu Masih anak Maria Atau bukan Oke Sekali lagi ya Saya katakan Ketika Yesus Datang ke dunia ini Dia firman yang nusul Menjadi manusia Allah yang menjelmah Menjadi manusia Betul Jadi ketika dia Ketika dia di dunia ini Dia itu adalah Anak Maria kan Ya baik Nah setelah Yang terangkat Kesurga itu Anak Maria atau bukan Dia kembali Kepada asalnya Asalnya siapa Dari Allah kan dia Firman yang Nanya kembali kemana Yang terangkat Kesurga itu Anak Maria atau bukan Kembali kepada Asalnya juga Paham Nanya bahasa Indonesia Sederhana loh Kok gak Dijawab sih Itu Yang ter Eh Fair Yang terangkat Kesurga itu Anak Maria Atau bukan Sama dengan Anda mau Tanya Tujuan kamu Kemana Kan saya boleh Kasih jalan yang lain Tujuan ke Jakarta Dari Dari titik A ke B Itu kan bisa Saya cari Jawabannya Kasih jalan yang lain Bukan satu Arah Bisa Saja kan Demikian juga Saya jawab Ketika Yesus Ada di dunia ini Dia adalah Sebagai manusia Firman yang nusul Menjadi manusia Saya gak nanya itu Fair Fair Lagi Anak Maria Maria Fair Begarkan dulu Fair Kamu kok Susah amat sih Bahasa Indonesia Nya gitu Fair Yang terangkat Kesurga itu Disaksikan 500 orang Itu ada fisiknya Karena kuburan kosong Itu masih Anaknya Maria Atau bukan A Anak Maria B Bukan Dia bukan lagi Anak Maria Dia itu adalah Allah sendiri Jadi menurut Anda Anak Maria Hilang dimana Dia sudah kembali lagi Kepada asalnya Kembali hilang Kembali kepada asalnya Tadi kan Saya sudah katakan Dengan baik-baik Bang Ardian Saya ini Tolong ambil Ali dulu Minum ini kok Anak Maria Dihilangkan ini Gimana ini Cara mendapatkan Anak Maria ini Anak Maria Hilang loh Menjelma Menjadi manusia Coba dulu Bang saya pusing ini Anak Maria hilang Bukan Coba Biar Biar Dian Lanjut Oke Aku Aku mau minum ini Dulu Biar gak pusing Ini persoalannya Anak Maria Kemana Ini dulu Yang kita cari Anak Maria Bareng-bareng Yuk Begini Sudah 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 Mau ditanya Sebenarnya 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 Belum kelar Ini urusan Sebenarnya Sudah Ya Silakan Silakan Bang 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 Korek Gaib Ya Bang Korek Gaib Mau membantu Ferry Pak Ferry Mau Oke Saya mau Bantu Anak Maria Itu adalah Kondras manusia Yesus Mempunyai Sebelum Sebelum Kita jauh Membahas Kita perlu Tahu Yesus Mempunyai Dua Kondras Yaitu Kondras Ilahi Dan Kondras Manusia Kalau Bapak Menanya Dimana Anak Maria Anak Maria Sudah Tidak Ada Karena Itu Kondras Manusianya Tidak Ada Oh Jadi Anak Maria Hilang Yesus Yesus Kembali Ke Kondras Firman Allah Yang Dikatakan Di Yohanes 1 Ayat 1 Yaitu Firman Adalah Allah Begitu Ini Bang Korek Ijin Ya Ini Kan Waktu Dia Dibangkitan Dari Kubur Terus Kemudian Dikira Dia Hantu Yesus Berkata Hantu Tidak Mempunyai Daging Dan Kulit Terus Yesus Minta Makanan Dikasih Ikan Goreng Saya Menanya Kepada Anda Waktu Dibangkitkan Itu Minta Ikan Goreng Itu Masih Anak Maria Atau Bukan Pak Silahkan Pak Korek Makan Ikan Goreng Itu Masih Anak Maria Atau Bukan Itu Anak Maria Kita Mau Lihat Ini Dimana Hilang Ya Gitu Itu Masih Anak Maria Atau Bukan Begini Pak Biar Saya Jelasin Nggak Nggak Usah Dijelasin Tinggal Dijawab Yang Makan Ikan Goreng Anak Maria Atau Bukan Yang Makan Ikan Goreng Anak Maria Nanti Yang Makan Ikan Goreng Baik Yang Disaksikan Orang Markus 1919 Yang Terangkat Ke Surda Itu Anak Maria Atau Bukan Itu Sudah Firman Allah Yang Terangkat Jadi Sudah Hilang Itu Anak Maria Menurut Anda Hilang Dimana Saat Dia Bukan Gimana Anak Maria Hilang Di Kuburan Apa Hilang Di Permukaan Sudah Saya Jelaskan Tadi Anak Maria Yaitu Yesus Kristus Mempunyai Dua Kodrat Kodrat Sebagai Manusia Dan Kodrat Sebagai Alam Ini Saya Mau Cari Dulu Ini Pak Hilang Dalam Kuburan Atau Hilang Di Permukaan Atau Hilang Di Awan Awan Dimana Hilang Dia Meninggal Dia Sudah Tidak Anak Maria Lagi Berarti Anak Maria Itu Hilang Hilang Pas Diturunkan Dari Salib Sejak Sudah Saya Katakan Sejak Dia Meninggal Dia Bukan Anak Maria Lagi Tetapi Firman Allah Yang Hidup Putra Allah Tepatnya Disalib Matinya Disalib Jadi Anaknya Maria Hilang Disalib Betul Iya Betul Terus Yang Dikubur Yang Jadi Mayat Itu Anak Siapa Sudah Saya Katakan Dari Tadi Dari Awal Sejak Dia Diangkat Ke Surga Pada Hari Ketiga Mandi Muter Terus Dia Sudah Menjadi Firman Yang Hidup Anak Allah Bapak Itu Sendiri Apa Belum Paham Mandi Ini Hilangnya Dimana Gitu Loh Tadi Dia Bilang Yang Makan Ikan Goreng Itu Yang Dibangkitkan Masih Anak Maria Tapi Dia Bilang Sejak Dia Mati Anak Maria Bukan Lagi Anak Maria Yang Man Yang Bener Sudah Saya Katakan Sejak Dia Meninggal Di Kayu Salib Dia Bukan Anak Maria Lagi Tetapi Firman Ferman Hidup Anak Tuhan Manusia Dari Lahir Sampai Dia Meninggal Setelah Dia Meninggal Dia Bukan Anak Manusia Lagi Tetapi Dia Menjadi Kembali Menjadi Firman Yang Hidup Seperti Di Yohanes 1 Ayat 1 Oh Gitu Jadi Di Yohanes 1 Ayat 1 Itu Udah Punya Daging Belum Di Yohanes 1 Ayat 1 Udah Punya Daging Apa Belum Sudah Saya Katakan Yohanes 1 Itu Firman Firman Adalah Allah Setelah Dia Di Angkat Pertanyaan Saya Simple Di Yohanes 1 Ayat 1 Apakah Firman Itu Sudah Menjadi Daging Atau Belum Belum Nah Yang Tadi Bilang Seperti Yohanes 1 Ayat 1 Siapa Saya Katakan Dia Kembali Menjadi Firman Anda Yang Yang Mengertakan Oke Tunggu Tunggu Aduh Bang Bang Sinuan Ini Berisik Enggak Dimit Loh Oke Dengernya Tadi Bapak Bilang Setelah Mati Itu Tadi Maka Dia Kembali Seperti Di Yohanes 1 Ayat 1 Itu Tadi Kata Bapak Betul Nah Berarti Berarti Setelah Pada Saat Yesus Bangkit Yesus Tidak Mempunyai Daging Betul Iya Betul Nah Berarti Tunggu Tunggu Sabar 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 Mempunyai Daging Kalau Belum Sabar 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 Tadi Kan Anda Sudah Bilang Betul Ya Sudah Betul Gitu Loh Gak Usah Dirubah Kita Fix Ya Bahwasanya Setelah Yesus Bangkit Bangkit Itu Tidak Mempunyai Daging Anda Bilang Iya Betul Oke Oke Ya Pada Saat Teman Teman Diingat Ingat Ya Pada Saat Yesus Bangkit Yesus Tidak Mempunyai Daging Pertanyaan Saya Apa Wujud Yesus Pada Saat Yesus Bangkit A Roh B Fisik Yang Mana Di Tangga Sisi Di Mute Bang Bagus Di Mute Bang Bang Bagus Di Mute Uy Tuh Suruh Mute Susah Banget Hal 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 Kok Malah Pak Pak Kore Pak Kore Dia Dia Yang Mute Pak Pak Kore Pak Ya Pada Saat Yesus Bangkit Kita Kan Sudah Sepakat Yesus Tidak Mempunyai Daging Seperti Di Yohanes 1 Ead 1 Yang Belum Berbentuk Daging Betul Ya Bener Betul Tadi Anda Membetulkan Gak Usah Dirubah Gitu Saya Ingat Jawaban Anda Oke Betul Baik Oke Baik Berarti Pada Saat Yesus Bangkit Saya Pengen Tahu Apa Wujud Yesus Apakah A Roh Atau B Fisik Yang Mempunyai Daging Roh Kan Tidak Punya Daging Fisik Ini Kan Punya Daging Yang Mana Kalau Saya Tambah Option C Is People Apa Si Manusia 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 Yang Tidak Punya Daging Gitu Saya Saya Coba Bertanya Kepada Bapak Ardiansyah Apakah Roh Mempunyai Fisik Kota Yang Gak Itu Tangannya Bolong Biasa Kok Adaro Tangannya Bolong Tangannya Bolong Gimana Itu Apakah Tunggu 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 Pertanyaan Saya Pertanyaan Saya Anda Tadi kan Udah Jawab Diam Dulu Gantian Ngomongnya Tadi kan Bapak Bilang Tambahan Satu Si Manusia Oke Sekarang Saya Tanya Kepada Bapak Yang Disebut Manusia Itu Apakah A Berbentuk Roh Tidak Kelihatan Atau B Berbentuk Sabar Sabar Pertanyaan Saya Tadi kan Bapak Bilang Makanya Dengerin Dulu Ada Kalau Ada Ngomong Woi You Just Aduh Dengerin Dulu Aduh Tadi Bapak Bilang Bahwasannya Yesus Ketika Bangkit Itu Tidak Mempunyai Vis Tidak Berbentuk Daging Tidak Mempunyai Daging Seperti Yohanes Satu Ayat Satu Kan Belum Mempunyai Daging Nah Pertanyaan Saya Saya Tadi Tanya Anda Apakah Berbentuk Roh Atau Fisik Anda Tambahin Satu Lagi Saya Tambahin Opsi Si Apa Opsi Si A Men People Manusia Betul Ya Betul Betul Nah Sekarang Saya Tanya Kepada Anda Manusia Ini Apakah A Wujudnya Seperti Roti Atau B Wujudnya Seperti Daging Manusia Atau C Wujudnya Seperti Pohon Yang Mana Sebelum Saya Jawab Tolong Dijawab Apakah Arwah Itu Mempunyai Daging Atau Tidak Jawabannya Ya Apa Tidak Jawabannya Ya Atau Tidak Coba Jawab Oke Saya Jawab Ya Saya Jawab Saya Jawab Saya Jawab Saya Jawab Saya Jawab Di Dalam Islam Roh Itu Tidak Mempunyai Roh Yang Dinamakan Roh Itu Ya Roh Yang Dinamakan Roh Itu Kita Bisa Lihat Pak Bukan Manusia Gak Bisa Gak Bisa Kayak Gini Arwah Ini 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 Kalau Manusia Itu Apakah Arwah Mempunyai Daging Kok Malah Ganti Satu Apakah Apakah Lagi Saya Cuma Saya Tadi Udah Jawab Satu Gantian Sekarang Saya Selesaikan Tadi Kan Apakah Apakah Aduh Bapak Ini Bapak Ini Jangan Banyak Apakah Saya Ini Host Gitu Saya Itu Bisa Tendang Saya Itu Bisa Tendang Pantat Anda Kapanpun Gitu Jadi Alah Harwah 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 Ayo Dibuka Midnya Lagi Saya Lagi Ayo Ayo Dimit Lagi Semit Lagi Buka Lagi Semit Lagi Ayo Ayo Mute Semit Lagi Buka Lagi Mute Lagi Ini Aja Lagi Arwah Lagi Pak Arwah Itu Tidak Punya Fisik Sudah Cukup Dijaw Arwah Tidak Punya Fisik Dia Punya Daging Arwah Itu Dah Oke Ayo Mau Ngomong Lagi Semit Lagi Ayo Ngomong Buka Buk Ngomong Dek Jadi Fisik Pak Tidak Punya Daging Sedangkan Kita Yesus Waktu Dia Bangkit Pak Itu Tangannya Bolong Pak Kelihatan Disentuh Dia Makan Nah Yang Bangkit Itu Arwah Atau Ada Fisik Dijawab Itu Maksudnya Lanjut Saya Kasih Tahu Saya Kasih Tahu Anda Saya Tahu Diam Dulu Diam Dulu Anda Saya Gasih Tahu Diam Jangan Dibuka Min Saya Saya Kasih Tahu Ya Ini Room Saya Saya Bisa Ngemute Anda Saya Bisa Nendang Anda Kapanpun Saya Mau Maka Kalau Anda Tidak Tertip Sebelum Saya Tendang Silahkan Turun Sendiri Kau Kau Bisa Tertip Atau Tertip Jawab Kalau Anda Kau Bisa Tertip Atau Tertip Jawab Itu Art Saya Tertip Artinya Terserah Arti Arti Apapun Arti Cinta Terserah Yang Penting Kau Bisa Tertip Atau Nggak Ayo Ayo Biar Capek Ayo Artinya Enggak Buka 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 Jangan Macam Macam Melawan Hosnya Ya Saya Mau Pamit Ya Tertip 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 Ya Oke Thank you Thank you Semuanya Oke Thank you Thank you Gimana Bisa Tertip Tertip Kalau Bisa Tertip Ikuti Arahan Saya Bisa Tertip Tertip Kalau Bisa Tertip 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 Bisa Tertip Atau Takut Benaran Bisa Atau Tertip Susah Lasko Lasko Itu Tadi Ya Ini Kedua Oten Ini Menghilangkan Anak Maria Sebenarnya Ingin Kita Dicari Itu Hilangnya Ada Dimana Hilang Dimana Ini Anak Maria Ini Karena Apa Di Bumi Ini Maria Punya Anak Namanya Yesus Sampai Di Surga Bukan Lagi Anak Maria Nah Kita Mau Cari Ini Hilangnya Dimana Dalam Kubur Di Atas Permukaan Atau Perjalanan Dari Bumi Ke Surga Hilangnya Dimana Nah Ini Dia Tidak Bisa Jawab Gitu Muter Muter Jadinya Setelah Kita Rekonstruksi Sebagaimana Data Yang Ada Di Webel Itu Kan Dikubur Tiga Tiga Malam Kemudian Dibangkitkan Hidup Dia Muri-muri Pada Kaget Dikira Hantu Yesus Berkata Hantu Tidak Punya Daging Dan Kulit Terus Yesus Berkata Anda Enggak Makanan Yang Aku Bisa Makan Dikasih Ikan Bakar Atau Ikan Goreng Makan Lah Dia Saya Tanya Yang Makan Ikan Goreng Itu Masih Anak Maria Enggak Bingung Jawabnya Gitu Loh Nah Ini Orang Ini Kurang Asem Banget Gitu Loh Anak Orang Dihilangin Anak Orang Dihilangin Itu Maksudnya Tadi Nah Kenapa Dia Berdasarkan Tadi Yohanes 6 39 40 Dibawa Leferi Hanya Yesus Yang Bisa Membangkitkan Orang Mati Disana Alasannya Adalah Semua Kuasa Sudah Diberikan Dari Bapak Ke Yesus Kan Itu Tadi Nah Saya Tanya Itu Yang Diberi Kuasa Anak Maria Atau Bukan Katanya Bukan Nah Ini Hilangin Anak Orang Jadi Banyak Sekali Problem Problem Yang Ada Yang Sulit Diterima Oleh Akal Sehat Sepanjang Anak Maria Ini Dituhankan Ini Problemnya Memang Ya Perlu Imani Saja Kalau Logis Akal Sehat Enggak Masuk Sekian Dari Saya Minum Lagi Haus Oke Kita Sapa Waduh Kok Turun Yang Baru Masuk Jadi Gini Ya Teman Aku Tung Gak Suka Ya Oten Diskusi Terus Gak Bisa Tertip Ya Dengerin Ya Teman Di Bawah Ya Aku Gak Suka Gak Bisa Tertip Apalagi Di Komal Saya Gak Bisa Tertip Gak Suka Gitu Loh Karena Ya Coba Coba Dikembalikan Kediri Masing Anda Mau Gak Gak Tertip Coba Saya Gak Suka Jadul Gantian Ngomongnya Kan Enak Gantian Ngomongnya Oh Begini Gini Ganti Gantian Ngomongnya Gitu Loh Karena Pertanyaan Saya Terlalu Menjebak Makanya Dia Balik Bertanya Itu Pertanyaan Bang Handi Terlalu Menjebak Dipikir Menjebak Dia Gak Bisa Jawab Dia Kabur Kaburan Tanya Lagi Gantian Dia Yang Tanya Saya Tung Gak Bisa Tertip Tung Males Gitu Aditya Brema Terserah Ini Loh Saya Saya Mau Makan Saya Mau Berisik Terserah Makan Ini Rom Saya Aditya Kau Kalau Gak Suka Ya Pergi Sampel Ayo Naik Kau Saya Jamba Berani Nggak Sini Saya Tampol Bokong Mu Naik Terima Terima Itu Coba Ditolak Kucuk Tadi Kita Pengen Itu Jawaban Kejutan Iya Betul Betul Ada Jawaban Kejutan Ketika Terdesak Ya Gitu Ya Aditya Bema Ini Room Saya Gitu Loh Jadi Ya Tertip Kan Gitu Kan Enak Gantian Ngomongnya Jangan Terus Terus Nyerocok Seja Kalau Nggak Bisa Jawab Eh Terserah Saya Rum Saya Kok Ya Teman-teman Yang Nggak Suka Dibawa Tinggal Nggak Usah Nonton Live Ini Gitu Saja Sampel Yang Paling Parah Tadi Bang Ardi Teman-teman Semua Guruku Disini Si Perry Ini Mengatakan Nabi Muhammad Nggak Ngerti Al-Quran Nah Kalau Beginian Dia Kuasai Loh Kalau Training Berarti Peri Lebih Paham Daripada Nabi Muhammad Mungkin Ya Aduh Naudubillah Saya Naik Karena Gini Itu Tari Pertanyaannya Berbobot Gitu Nah Pertanyaan Itu Itu Juga Masuk Akal Nggak Si Orang Yang Menerima Wahyu Tapi Tidak Ngerti Apa Yang Diterima Masuk Akal Nggak Kira Kira Perbangan Orang Kayak Gitu Bener Bener Kopior Gitu Bawa Data Baru Dua Pertanyaan Nggak Bisa Beda Beda Antara Manusia Dan Tuhan Dasar Kucluk Semua Lo Halo Assalamualaikum 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 Selamat Malam Bang Ardi Bang Andi Pak Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Islam Muslim Muslim Bang Muslim Bang Bang Andi Bang Bang Kalau Udah Tahu Ada Oten Ngeyel Gitu Ya Diturun Ini Kenapa dari tadi gitu saya pun juga kesel gitu dengerin langsung juga bang siapa tau dia ingin kembali ke jalan yang bener kan kan kita mau edukasi dia bahwa antara manusia dan Tuhan itu beda pencipta alam semesta dan manusia itu beda dengan ciptaannya kan itu ini kita mau edukasi sama mereka gitu kan itu yang penting dari gaya pemikirannya sih tidak itu berkepala batu gitu sulit untuk diluruskan gitu ini ada bang Arief gimana bang Arief assalamualaikum bang ya gimana bang apakah saya salah bang gimana gak denger bang coba gedein suaranya biar gak minoritas gimana bang gak usah ditanggapi lah kayak gitu udahlah gak usah ditanggapi aku block aja ya biar jadi badut terus mengetahnya jangan lah oke ini banyak yang antri di bawah ya saya bingung yang naikkan yang mana ini tunggu dulu maaf bang bang Arief mohon maaf dulu dulu bang loh kok cuman sebentar kok cuman sebentar pak ini ada lucifer ini waduh lucifer ini ya bang menonton di bawah saja bang halo semuanya Hindu mau naik yang mana yang Hindu Hindu mau naik katanya wah debat apa kita sama Hindu bagus diskusi sama Hindu itu enggak enggak roga yang ini Hindu yang mana dong coba yang Hindu yang mana dong poten aja naik ya krishna mana ada krishna enggak ada krishna di sini kenapa sih bang handi kenapa kakoten kalau ditanya itu kok jawabnya itu kok enggak kok enggak sesuai dengan pertanyaan kenapa bang handi karena doktrinya inilah yang membuat dia tidak bisa makai akal sehat kalau diskusi doktrin gitu loh harus ikuti selera dia ala ala bagaimana pengajaran pendeta baru nyambung tuh gitu loh jadi enggak bisa dibawa ke area publik jadinya enggak nyambung itu maksudnya jadi seperti terkungkung dalam sebuah brainwash gitu ya malam ini oten ini silahkan bang handi aku makan ciki dulu ya bang handi lanjut ya selamat baingkan banyak silahkan bang siapa nih uang dewe uang dewe silahkan assalamualaikum suaranya gede-gede ini apa ya puyang loh kalau suara kecil ini judulnya apa ya pak kenapa pak ini judulnya membahas apa tapi suaranya digedein ini kenapa bang ya ini judulnya membahas apa muslim apa kristen bang saya muslim oh muslim ya enggak ada yang bisa dibahas bang sesama muslim enggak ada uang dewe muslim apa muslim yang kristen aja bang handi naikin tadi kepental ini kristen wise wise itu wiser itu kepental bang itu yang lainnya suaranya agak kencang dong kayak orang lapar semua bang handi aja sama bang ardi yang keras suaranya kurang sensitif ngomongnya jauh dari mic yaudah selesai enggak usah takut mic itu dekat mulut enggak usah karena enggak ada yang lihat juga gitu bang handi ini uang dewe mau lor ini turunin tuh krimiknya kurang sarapan mungkin molor sih uang dewe waduh molor waduh molor iya 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 orang dari nalang mimpi kok panggil nggak ya nggak nyabut ancot bang handi kok mesu orang di orang mau lor gua di panggil yang nggak denger kalau bang ardi bang handi kalau bang ardi bukan orang makasar orang jawa man iya iya ada keturunan madura saya ayah saya madura ibu saya jawa reng wadzuren reng wadzuren reng matura Oh iya Sampian mediridim makan renggupi asal eh mabang eson-eson renggupi adri dimana Mbak WN Bambang kasus sih obo-oboh hahaha waduh jauh mabang semak gresik Dwi matburu bawaian dia dibawaian Bang Handi ikut ano ikut gresik itu bauian tapi jaraknya dari bauian ke gresik itu kalau naik kapal feri itu bisa delapan jam ya ya jaraknya tuh 18 mil Bang uh ini udah ada ke masa lembo itu Hai bukan Bang Mbak lempuk kan Madura Oh apa bauian ikut gresik Iya tapi bahwa bahwa bahasa maduranya cepet gitu cepet banget aku nggak ngerti aku kalau diajak ngomong bahasa Madura yang cepet gitu susuk-susuk itu aduh nggak ngerti aku MPN aslinya mana Bang Arti saya aslinya mau jokertolong bau metelak sama durbang engkeng tentang bapak reng maturagi ya peng bengkalan Iya bener Iya bener ya bener-bener bapak reng maturagi enggak 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 Surabaya hadir ya istri saya orang Surabaya jadi aku baca medera iso baca jawa iso Indonesia iso oh iso kromo inggil iso apa Indonesia iso aku lima bahasa lu jangkrik hehehe bakar nih kemau tanda Bang ada lagi otelah lagi notelah ya oke aku naikin ya hotel aku naikin Aten 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 naik dulu mana ini wuih pada Om Madiun no name no name ini ini otelah Pak Islam ini coba kita cek ini loh mana kok hilang ya aku naikin lagi ya ini ada bunci sehat wuduh bahasanya bunci sehat Halo Pak buncis Halo Pak buncis halo halo oh Islam ya Pak buncis ya ya bang Islam bang Insya Allah silahkan pak buncis eh ini bang kalau mau bertanya no name eh cuman sekedar ini bang mau 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 sharing aja bang silakan sebenarnya udah agak udah udah ada apa namanya ya sudah basi ya karena kemarin saya akan lihat-lihat tentang dokter Richard itu kan cuman saya enggak 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 ada muslim apa kristen Islam Islam bang oh iya iya jadi saya lihat ini kan kristen-kristen ini koten-koten ini eh lagi gencar mau memisahkan isa sama Yesus gitu Bang ya saya lihat ini kayaknya tujuannya untuk mempertahankan kristen yang ada gitu nah bang jadi bukan bukan lagi kayak misi mereka dulu kan menyamakan misinya sekarang itu kayak membedakan untuk mempertahankan yang ada gitu karena mereka kayak kayak panik gitu banyak yang mualap gitu aku panik sejenak ya aku ada tamu soalnya woi woi yang terbagi jangan turun tapi sini aja eh turun tidak lanjut silahkan jadi saya lihat yang di waktu dokter Richard kemarin waktu Edwin diundang sama kodondi eh saya lihatnya hmm apa itu eh dokter Richard itu seperti di sisinya Edwin gitu saya awalnya apa namanya berpasangka baik kepada dokter Richard sampai akhirnya video yang sebelumnya di di tahan akhirnya dinaikkan saya lihat ternyata bener seperti eh seperti poisnotenya ke Elia lah gitu jadi mau mengagetkan eh kodondi gitu tapi tujuannya untuk memisahkan isa almasih dengan Yesus karena dokter Richard juga di dalam podcast itu terlihat seperti sepakat gitu sepakat dan di di ujung podcast saya saya lihat eh apa seperti membenarkan ada cerita yang palsu ada cerita yang asli gitu Bang jadi gimana pendapat abang tentang masalah itu eh gimana Bang silakan temen-temen yang masalahnya yang yang mana yang anda maksud itu saya Edwin itu kan yang ini kan metatron itu kan oh kurang tahu iya 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 betul itu itu betul itu kalau saya nggak salah itu iya waktu yang diundang dokter Richard kemarin tapi yang saya lihat itu eh kasusnya sekarang oten itu para para misionaris lah mungkin ya kayak menggaungkan perbedaan isa dengan Yesus itu lebih kental gitu jadi sehingga kit orang-orang Kristen Kristen itu lebih kuat imannya gitu kayak 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 tujuannya itu sekarang gitu bukan untuk memurtadkan tapi tujuannya untuk memperkuat imannya orang Kristen gitu sih Bang menurut saya saya cuma sharing pendapat aja sih ya itu kan persoalan metodologi aja kalau menurut saya sekarang mungkin karena gelombang mu'alap itu semakin ini ya besar ya iya betul kan aja di Indonesia tapi di dunia itu memang gelombang mu'alap semakin gencar gitu dan itu kan bukan atas iming-iming tapi kesadaran dan akal sehatnya gitu nah sekarang untuk memang mengantisipasi gelombang mu'alap itu ya perlu satu metodologi ya menurut dia mungkin itu salah satunya gitu meskipun itu kan menurut saya triggernya atau pemicunya memang dari pendapat Elia itu kan tapi itu saya pikir itu sifatnya tentatif sementara aja karena di banyak hal itu oknum Isa dengan Isa A.S. sama Yesus Kristus itu kan sama aja perspektifnya aja di dalam kedua kitab baik Al-Quran maupun Alkitab itu yang sedikit berbeda kisahnya gitu kan bahwa ya semua kan sebenarnya kalau kita mau melihat dari garis besarnya kisah umpamanya apa yang ada yang di dalam Alkitab itu memang ada kemiripan tetapi ada juga perbedaan gitu kan ada yang tidak dikisahkan dalam Bible justru dikisahkan dalam Al-Quran dan itu menurut saya sebenarnya salah satu bukti bahwa Al-Quran itu bukan istilahnya menjiplak gitu kan kalau ada yang tidak dikisahkan ya ada dalam Al-Quran dan menurut saya itu semakin membuat mereka-mereka ya Kristen-Kristen itu mungkin sekarang itu berstrategi jadi mencari hal-hal yang sifatnya itu gimana cara defense sekarang biasanya kan dia attacking gitu kan ya betul ya mungkin sekarang gitu karena dia melihat waduh kita ini semakin menyerang semakin banyak justru yang mau love gitu ya sekarang dibalik metodonya mungkin mungkin ya tetapi saya rasa itu hanya untuk sementara aja karena data yang valid itu menurut saya Isa itu beda perspektif aja dengan Jesus dalam Alkitab itu kalau menurut saya itu oke terima kasih Bang Peta Buyung kita sambut dulu disini ada Bang Adin Islam ya Bang Adin Assalamualaikum Bang Assalamualaikum 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 Sebentar Alhamdulillah Bang Jad Koled, Islam atau Kristen Bang? Alhamdulillah Islam Alhamdulillah Oke siap, teman-teman Kristen yang dibawa yang mau naik, yang bisa diskusi yang beradab silahkan naik, yang gak beradab gak usah naik, oke lanjut silahkan Bang izin saya nih mau menanyakan satu pertanyaan dibes itu saya turun untuk mendengarkan jawabannya dibawah aja Bang ya Bang izin Bang, bentar Bang Bang saya turun aja gak apa-apa Bang izin Bang oke oke, terima kasih Waalaikumsalam, terima kasih Bang ya baik, waalaikumsalam iya 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 Bang, tadi saya menanyakan satu pertanyaan saja tapi saya menunggu pertanyaan apa ini Bang? menunggu jawabannya dibawah Bang ya ya pertanyaan apa ini? pasti di akhir tahun ini kan banyak perdebatan ya Bang antara tanggal 25 itu apakah boleh orang muslim mengucapkan selamat natal pasti kan tiap tahun juga pasti ada perdebatan terus Bang boleh saya dengar jawabannya Bang di bawah iya jawabannya tidak boleh karena apa Bang alasannya Bang apakah ada datanya apa bagaimana Bang? baik, siap-siap jawabannya ya ini mereka merayakan natal itu untuk apa? silakan saya juga kurang paham Bang gimana sih Anda ini? mereka merayakan natal iya mereka tapi setahu Anda untuk apa? untuk natal itu hari apa? bukan ulang tahun Nabi Yesus ya Nabi Isa bukan Nabi Isa Yesus Kristus itu mereka bilangnya kelahiran Tuhan oh kelahiran Tuhan karena saya bukan orang Kristus nah mereka mengucapkan itu untuk merayakan kelahiran Tuhan ketika kita mengucapkan natal artinya kita juga sama-sama mempercayai kepada mereka mempercayai bahwa selamat ya atas kelahiran Tuhan Yesus kan gitu ya nah selamat natal artinya selamat ya atas kelahiran Tuhan Yesus boleh nggak kita mengucapkan mengucapkan ada Tuhan selain Allah boleh nggak? nggak boleh tidak boleh yaudah ya itu alasannya nggak boleh ya mungkin mengucapkan natal itu lanjut bang ya itu tadi jawabannya jadi kalau di Al-Quran ini ada nggak bang? yang tidak membolehkan untuk mengucapkan atau merayakan hari natal gitu bang loh di Al-Quran nggak ada natal nggak maksud oh nggak ada bang ya? nggak ada natal di Al-Quran ngapain Al-Quran bahas natal? nggak maksudnya di dalam Al-Quran itu ada ada kisah begini asbabun nusulnya surah Al-Qafirun yang kita salah pahami itu kan lakum dinu kumwal yadin dianggap itu ayat toleransi padahal iya padahal bukan gitu maksudnya bukan itu maksudnya gitu loh jadi pada saat dulu itu kan pada saat Rasulullah itu masih berada di Mekah itu kan orang-orang musyrik yang ada di Mekah itu kan menawarkan kepada Rasulullah ya bahwa gini deh daripada kita berselisih berdebat terus menurus gitu kan gimana Muhammad kalau umpamanya ya kita sedikit ini deh ada keluesan gitu gimana kalau hari ini kau nyembah Tuhan kami terus nanti umpamanya minggu depan saya nyembah Tuhan kamu gitu itu kan semacam toleransi gitu kan itu kan saat itu Rasul turunlah surah Al-Qafirun itu kuliah itu penegasan yang tegas gitu lakak budu mata budu saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah gitu kan kalau dalam hukum Islam itu dikiaskan gitu kan betul itu kelahiran Tuhan masa sih kita mau toleran dengan hal yang seperti itu gitu kan jadi hukumnya aram ya bang aram aram jawabannya soalnya kadang kita di kayak di lingkungan saya aja bang ya banyak yang mengucapkan sedangkan Ustaz-Ustaz saya juga sudah melarangnya cuman kembali lagi ke pribadi masing-masing karena dia bilangnya toleransi tapi menurut ya terserah mereka terserah mereka yang penting kita udah tahu kan kalau itu gak boleh bang peta mau tanya boleh gak toleransi tolerans aduh sebentar toleransi itu tidak boleh mengganggu akidah ya ayah toleransi itu tidak boleh mengganggu akidah nah itu cuman kan toleransi itu lanjut bang udah-udah lanjut silahkan cuman bang kan sekarang kebanyakan orang muslim kayak di status pun di sosmed lah bang kebanyakan sekarang banyak mengucapkan bang itu tadi kan sudah saya jawab pertanyaan anda tidak boleh anda butuh jawaban dari saya atau butuh jawaban dari orang-orang muslim yang mengucapkan kalau anda butuh jawaban dari orang-orang muslim yang mengucapkan ya mungkin jawabannya berbeda dengan saya kan gitu cuman nanti ya karena dia mengucapkan saya tidak mungkin saya juga mengingatkan untuk kekan-rekan saya juga sih bang ya betul itu ya gitu harus gak boleh emang bang peta mau nanya bang peta pamit bang saya bang sudah nemukan jawabannya terima kasih bang ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam bang peta iya bang mau tanyain berasal mau tanya pohon natal itu kan kayak semara iya tunggu-tunggu sabar-sabar bang sabar bang sabar bang sabar 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 saya sapa dulu ya bang Rafa woki shop assalamualaikum bang Rafa woki Waalaikumsalam Bang Alhamdulillah Muslim ya Alhamdulillah Muslim Bang Alhamdulillah oke Sebentar sebentar Saya sapa dulu Bang R.I.Geng Assalamualaikum Waalaikumsalam Muslim ya Ya Oke Teman-teman Kristen di bawah naik ya Yang Islam jangan naik dulu ya Oke lanjut silahkan Disini ada Bang Beta Buyung Dan teman-teman Muslim yang lain silahkan Menggunanya ini Mbak Kan kalau Natal itu Ada hiasan pohon Tunggu Bang gantian Urutan ya Bang ya disini kan Tadi datangnya Bang Nu'aiman dulu Kalau enggak Bang Adin Ya urut ya oke Bang Adin silahkan Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat malam Salah satu pertanyaan aja Untuk abang-abang Mas-mas Para Apolojet Indonesia Saya penasaran nih Karena Abang-abang Ini kan pandai Kristologi Adakah Di antara Anggota Apolojet Itu yang punya Disiplin Ilmu Atau pernah Istilahnya Mengecam Atau ada Perkaitan dengan Salah satu Yayasan pendidikan Yang bernama Perguruan Islam Republik Indonesia ya Ada enggak ya Wah enggak tahu saya kalau itu Enggak ada Enggak ada Enggak ada Tanya seputar ini aja Bang Perdebatan Perdebatan agama aja Oh Kalau Iya Masih Saya enggak Enggak ada Muda Saya Saya mau cari ilmunya Saya Saya dulu Saya kan Alumni Perguruan Islam Republik Indonesia Yang Salah satu Bidang studinya Kan juga Ada Masalah Kristologi Cuman saya Udah lama Iya siap Iya Jadi sekarang Persis ya Persis ya Bang Persis bukan Persis Piri Piri Pusatnya di Jogja Saya dulu di Jogja Di Bajiro Saya Alun di Jogja juga Bang Di Kalijaga Saya tuh Yang Dekat Mandala Gerida Pusatnya Oh Enggak ngerti saya Bang Saya taunya Di seputaran Kalijaga aja Saya tinggalnya di Bimakurdo Sapen Iya Saya juga dulu aktif Ngikutin Dialog-dialog Pastur-pastur Dengan Ustadz-ustad kita Selama Tiga tahun Tapi setelah itu Karena saya kerja Saya gak aktif lagi Sekarang lagi Lagi di Bekan baru Oke lah Gak apa-apa lah Siapa tahu Di antara Para Apulocet Ada rekan-rekan saya Yang Saya alumni Siapa tahu kan Bisa menyambung Selaturahmi Oke Bang Terima kasih Bang Silahkan dilanjut Saya turun Kalau itu diturunkan saja Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Urutannya Bang Nu'aiman Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Silahkan Saya cuman mau nanya Sisi dari kemarin Mau naik Gak bisa Bisa Belum ada kesempatan Siap 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 Bang Dari Apologi ada Gak Bang Dari Batam 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 siapa Ayo kumpul Gitu Satu-satunya Itu Aku mau daftar Daftarnya Dimana Di Di Apa Kemarin Katanya Di link Yang ada Di bio Saya Ini Di bio Di bio Abang Ini Ada Ya Di bio Saya Ada link Ya Itu Di bawah Itu Batam Hadir Masya Allah Bunda Hesti Juga Batam Saya Pernah Lihat Tadi Pagi Tadi Siang Sama Uni Riva Ada Ada Yang Di Batam Cuman Yang Mana Betul Apa Enggak Siap Siap Makasih Satu Satu Lagi Untuk Nanggepin Yang Tadi Sih Mungkin Sudah Bahasi Juga Kayak Kayak Kata Ada Abang Abang Tadi Bilang Ya Di Room Oten Oten Itu Apa Memang Lagi Kayak Membeda Bedakan Yesus Dan Issa Gitu Bahkan Ada Saya SS Itu Ini Dia Mencoba Dipisahin Gitu Memang Iya Iya Siap Siap Oke Itu Itu Banyak Oke Makasih Sama Salam Halo Assalamualaikum Silahkan Assalamualaikum Sabar Ya Urutannya Bang Jat Colet Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Selalu Selamat Malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Silahkan Ini kan Ini kan Ini kan Banyak sekali Perdebatan Masalah Isa Selalu Dianu Selalu Saya ikuti Di mana-mana Ini kan Sekarang Ada Mbaknya Yang pakai Gilbab Gimana itu Bang Tanggapannya Kok ada perubahan Gimana itu Bisa gak Dianu Kayak gitu Kayak muslim Mikanaya Mungkin Bang Betah dulu deh Silahkan Bang Betah Ya Ya itu Kesukuran buat kita Kalau dia mau Menjaga Ini kan Meskipun Hal-hal yang Seperti itu Menyerupai kita Sebenarnya Cuman Kalau saya sih Sepanjang itu Tidak Menyinggung Soal Akidah kita Itu kan Ya Terserah dia aja Kalau saya Seperti itu aja Jadi saya Tidak heran Karena di Ajaran mereka Juga kan Memang disuruh Menutup kepala Kan Betul Itu aja Bang Singkatnya Seperti itu aja Karena itu Istilahnya Bukan Bukan hal yang Baru Karena Di Anggap Lompomanya Kristen Ortodoks Itu kan Kebanyakan Kebanyakan Juga Seperti itu Seperti itu Bang Tapi Mikhana Menjelaskan Kemarin Untuk Pakai jilbab Itu Hanya Beribadah Katanya Seperti Komar-komal Gitu kan Secara dia Beribadah Ya Gitu Pakai Jilbab Tapi Tapi kalau Di luar Itu Ya Gak Pakai Jilbab Tapi Kalau Cuma Ibadah Tau Pakai Jilbab Iya Bener Iya Betul Ya Intinya Dia Bukan Bukan Islam Kita Aja Ya Tapi kan Kalau Jilbab Jilbab Kan Apa Namanya Dari Segipakaian Kan Harus Tutup-tutup Semua Maksudnya Saya Bang Saya Lagi Kan Barupun Rambutnya Keluar-keluar Pakai Rok Mini Lagi Gitu Kan Enggak Kalau Menurut Pandangan Orang Islam Tapi Kalau Menurut Dia Tau Lakan Cuma Saya Itu Aja Ya Namanya Kalau Perempuan Muslim Itu Kan Harus Semua Memang Kalau Ajarannya Dia Terserah Tapi Kan Yang Kita Lihat Di Indonesia Lah Ini Kan Lain Keliatannya Gitu Maksud Saya Iya Iya Betar Iya Oke Itu Ajarah Pertanyaan Saya Siap Makasih Bang Yuk Oke Bang Rafa Oke Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Bang Ini Bang Aku Mau Nanya Kemarin Udah Sempat Nanya Sih Sama Abang Ardiansah Kan Aku Mau Daftar Api Nih Kemarin Udah Gabung Udah Masuk Di Linknya Abang Udah Daftar Itu Selanjutnya Lagi Gimana Ya Udah Masuk Telegram Belum Belum Si Bang Belum Ada Makanya Aku Bingung Itu Udah Daftar Berapa Hari Sejak Daftar Sekitar Dua Hari Yang Lalu Bang Kemarin Udah Dicek Belum E-mailnya Udah Dicek Belum Udah Bang Nggak Ada Oke Kalau Nggak Ada Silahkan Dikirimkan Data Dirinya Ke Api Dicatat Ya Api Dot Pendaftaran At Gmail Dot Com Itu Api Besar Semua Bang Ya Kecil Lakan Email Oh Ya Selanjutnya Gimana Selanjutnya Nanti Ada Masuk Email Gitu Bang Ya Nanti Email Masuk Email Itu Untuk Jambi Saya Kan Dari Jambi Untuk Jambi Itu Gabung Sejambi Atau Sesumatra Seprovinsi Pokoknya Provinsi Jambi Kan Ya Jambi Bang Gitu Jawa Timur Itu Dimana Bang Jawa Timur Ada Sudah Orangnya Banyak Ya Udah Ada Ya Udah Ada Api Jatim Itu Habis Saya Pokoknya Daftar Dulu Setelah Masuk Grup Inti Nanti Akan Masuk Ke Grup Di Grup Wilayah Jawa Barat Sudah Ada Jabodetabek Sudah Ada Jawa Timur Jawa Tengah Riau Sulsel Sumatera Barat Mana Lagi Banyak Banyak Medan Ada Banyak Banyak Medan Itu Masuk Masuk Mana Provinsi Medan Sumatera Barat Utara Sumut Banyak Silahkan Gabung Papua Sudah Ada Kalau Kalau Melalui Apologet Islam Indonesia ORG Itu Bang Kemana Itu Bang Nah Yaitu Diklik link Yang ada Di bio Saya Pokoknya Oke Oke Saya Sudah Bulan Bulan Bang Gak Masuk Masuk Bang Gak Dapat Email Oh Yaudah Jadi gini Yang tertunda Silahkan Diklik Dikirim Datanya Di Ap I Dot Pendaftaran At Gmail Dot Kom Nah Silahkan Didaftarkan Liwat Via Email Itu Langsung Cepat Kalau Via Email Nanti Teman Teman Ya Oke Sip Kita Lanjut Bang Rx Geng Silahkan Bang Oke Assalamualaikum Wabarakatuh Bang Bang Rx Dulu Gantian Gantian Urut Ya Silahkan Bang Mau tanya Ini kan Masalah Natal Jadi Saya Suaranya Tenggelam Bang Suaranya Masalah Pohon Natal Gitu Bang Kenapa Harus Pohon Cemara Gak Dari Pohon Kurma Gitu Kan Beses Juga Dari Berani Gitu Iya Iya Kenapa Ya Kira-kira Ini Pertanyaan Sulit Ini Kenapa Ya Ini Was Ini Kan Kristen Naik Don Was Kristen Naik 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 Was Tadi Udah Naik Kok Turun Kenapa Ya Bang Betta Kenapa Ya Mungkin Karena Ini Ada Orang Kristen Nah Itu Was Silahkan Bang Kita Assalamualaikum Maaf Masalah Banyak Yang Nanya Bang Jadi Saya Turun Nanti Bang Bang Wise Ini Kristen Kan Muslim Oh Muslim Sorry 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 Ya Udah Gak Apa Sini Aja Tanya Aja Ngapain Kok Oh Ini Masih Ada Silahkan Tunggu Ini Belum Dijawab Ini Pertanyaannya Bang R.I.Geng Ini Gimana Ya Gimana Jawab Bang Beta Kenapa Kok Bukan Pohon Kurma Kok Malah Pohon Kalau dalam sejarahnya itu kan tradisi orang-orang di Santo Basilika memang menganggap itu Yesus lahirnya kan di bulan itu di bulan di musim dingin kan Makanya karena memang cemara itu bagus dan tumbuh subur di musim dingin mungkin itu yang jadi ini tradisi itu kan tradisi orang-orang barat gitu Katanya sih Katanya segera itu di musim selju katanya Musim selju itu kan berkaitan identik dengan pohon cemara gitu Gak tau lagi sih katanya sih gitu Enggak Bang Jadi Bang kan kalau cemara dari Eropa lah gitu Kalau kurma kan dari daerah Ibrani gitu Kenapa harus dari Eropa Ya karena Karena Kristen itu berkembangnya Kristen berkembangnya bukan di daerah Israel berkembangnya Kristen itu di daerah barat Kristen itu berkembangnya bener nggak Bang Betta bener Iya bener-bener bener di Israel mungkin ya enggak ada poncemarah di Israel siapa yang mengimani Yesus Tuhan coba di negaranya sendiri enggak ada ya berarti gitu ya ada bang Pak Ustadz Paulus Paulus itu cuman ngaku-ngaku aja orang Yahudi tapi bukan sebenarnya ngakunya orang Benyamin eh Benyamin enggak punya band gimana coba siapa bapaknya Paulus ada yang orang tahu enggak enggak ada kan adalah orang Yahudi itu pasti punya Ben ya kan sama kayak orang Arab pasti bin gitu bin gitu serumpun ya serumpun Bang Bang Ardi Oke ya iya sebentar umat Islam kan merayakan idul adha gitu diraya korban posyatnya kan di Arab Saudi gitu jadi untuk umat Islam ke dunia kan ikut merayakan posyatnya kan ikut dari Arab Saudi kalau seperti Kristen gitu hari raya Natal itu pusat induknya itu dimana Bang Fatihkan Natal itu Bang iya Fatihkan Fatihkan bukan serah ya bukan ya lanjut ya Bang Tiri Sukering silahkan ya oke oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin turun ya Bang Assalamualaikum salam baik Bang Rik sama-sama boleh ya Bang nanya Bang boleh dong usah enggak Yesus Kristus itu kan dianggap Tuhan tuh sama umat Kristen tuh Bang nah kita sebagai muslim ini boleh enggak nyebut Yesus Kristus itu juga Bang itu merusak akidah kita apa gimana sih loh yang merusak akidah itu justru yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan itu tapi kalau kita cuman nyebut Yesus Kristus itu kan bahasa bahasa mana itu Yesus Kristus itu kan bahasa Yunani Yesus Kristus bahasa Yunani kalau bahasa Ibraninya Yesuah Hamasyah ya kalau bahasa Arabnya Isa Al-Masih itu hanya transliterasi bahasa aja yang berbahaya itu transliterasi iman itu yang bahaya jalan ceritanya lagi Bang gitu ya mungkin ya mungkin gitu ya bener ya Bang Betta ya bener dalam Al-Quran itu kan disebutkan sendiri lakadah kafar al-lazina qalu innallaha wal-masih hu'isabnu maryam ada di ayat lain juga lakadah kafar al-lazina qalu innallaha salih sesalacar salih sesalacar bahwa sungguh telah kafir orang-orang kalau kita berpendapat seperti itu sama juga kan iya sih iya itu aja mungkin rikasnya gitu Bang siap-siap Bang oke lanjut silahkan ada Bang Cuaks Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Islam ya gini Bang saya mau tanya tentang kubah masjid itu kan katanya kubah masjid itu bukan dari Islam ya di mana dari dari yang agama lain abang makan dulu aja deh nanti kalau udah selesai makan enggak 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 terus katanya ada ada sabda nabi bahwa barang siapa yang menyerupai suatu kaum berarti termasuk kaum tersebut itu gimana ya Bang ya Bang Betha dulu silahkan Bang Betha kubah masjid itu yang Anda maksud itu kubah itu yang di atas itu yang di atasnya itu ya ya yang yang setengah bulat itu setengah bulat ya benar itu kan istilahnya kita kan di diperintahkan oleh Allah memang itu untuk memperindah tempat sujud kan memperindah masjid itu kan dalam Al-Quran juga itu sendiri dijelaskan sepanjang itu tidak ada kesyirikan di dalamnya kan seperti itu yang dijelaskan oleh Allah kalau bentuk memperindah itu kan dikatakan sendiri itu oleh hadis inna allaha jamilun yuhibbul jamalah kan begitu analoginya kita memperindah masjid itu kubah itu istilahnya itu memang kan bukan standar istilahnya kita menyerupai itu apanya yang ini yang jadi masalah di kubah itu kan tidak menyerupai karena itu persoalannya memperindah sesuatu gitu yang menyerupai yang dimaksud oleh hadis itu kalau amalan-amalannya gitu kita sendiri umpamanya yang anggap umpamanya kita sama perbuatannya dengan orang-orang Nasrani gitu kan orang Kristen itu yang menyerupai perbuatannya yang dimaksud itu mantasabah kan disitu dimulai dari kata man man itu barang siapa artinya orangnya gitu bukan benda kan gitu bang penjelasannya itu bukan benda itu yang diserupai gitu bukan bendanya tapi perbuatan kita itu yang yang dilarang keras gitu gitu bang iya 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 ya bukan disebut sebagai tasabu ya sama halnya kalau kita pakai HP ini buatan orang kafir masa kita juga kafir kan gak gitu konsepnya iya kan iyalah Bang P selamat pagi sebelum eh kok pagi malam ini Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam oh iya Bang Uwis iya Bang Ustaz jangan pagi Ustaz saya cuman cuman kalau saya bisa jawab ya saya jawab singkat aja hukumnya orang muslim itu melakukan pengamanan atau penjagaan di gereja itu apa ya wah ini ini kayaknya gak bisa kita jawab karena nanti karena nanti khawatirnya ada teman-teman teman-teman islam yang dimaksud itu melihat di bawah nanti jadi apa bara api nanti saya gak mau jawab ya kalau soal itu ya oh oke oke cuman begini kalau kita mungkin di dengara muslim ya mohon maaf ya siap itu ada kaedah fikir yang mengatakan begini ada namanya ini dalam fikir si asya ya fikir politik menganggap lah wilayah tul hisbah dan wilayah tul mazalim gitu kan nah kalau ini dari segi hukum islam gitu kan orang menjaga sepanjang itu dia aman dalam negara kita negara islam gitu ya dibolehkan tapi kan kita ini tidak menganut masalah kita ini bukan negara islam ya kita negara pancasila saya juga istilahnya kalau dalam itu diam tidak menjawab oke pak pak p silahkan pak p urutannya pak p p oke namanya ini p p doang p kalau boleh saya bertanya nih kalau si p enggak si p ini ngomong dulu dong si p halo ngomong bang ya silahkan silahkan p enggak denger waduh enggak denger ini silahkan bang tisu kering bang benar enggak bang abu lahap tuh diringankan siksanya di neraka bang silahkan bang peta baskan bodha atas kelahiran nabi Muhammad ada hadisnya memang seperti itu ada hadisnya tetapi itu bukan bukan maksudnya gini itu kan rasulullah lahirnya di hari senen ya ya betul itu ada hadisnya memang bahwa karena dia pada saat rasulullah lahir dia itu memuliakan rasulullah maka diringankan itu siksa siksa kuburnya pada hari senen bener itu ada lanjutnya lantas bagaimana kalau hubungannya korelasi dengan maulid nabi itu bang apakah kita maulid itu juga senang kan kita kan senang tuh meringatkan nah gini gini nah gini intinya kalau kita senang dengan kelahiran nabi ya memang kita wajib karena kan kita muslim kan gitu itu yaudah itu aja jadi tugas saya disini sebagai api adalah mengumpulkan dan juga mengajak semua islam dari kalangan manapun juga islam kecuali si A ya, si A bukan islam itu untuk bersatu padu menjaga keislaman kita dari pemurtadan gitu, saya gak peduli organisasi A, B, C, D, saya gak peduli yang penting islam, silahkan gabung gitu oke siapa intinya cukup senang dengan kelahiran Nabi ya iya kan itu memang seperti itu yang disampaikan bahwa itu kan intinya maulid itu ya banyaklah salawat iya betul kita juga harus paham apakah di ranah itu kita membahas itu ada manfaatnya enggak gitu kan karena ini kan di ranah publik begini biasa banyak orang yang ikhtilaf gitu kan makanya kita menghindari pembahasan seperti itu boleh nanya lagi ya bang tentang ini sih bang saya kan ada guru nih bang gurunya itu adalah suatu masuk ke organisasi organisasi yang kayak gak tau menyimpang apa enggak ya bang di dalam masjid itu kita boleh bawa gendang atau apa enggak sih bang kayak alat musik gitu nah itu pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada organisasi tertentu saya gak mau jawab juga nah gitu ya saya gak mau kepancing menjawab kepada organisasi-organisasi tertentu begitu kalau saya jadi saya jangankan ya itulah makanya kenapa ketika saya diskusi sama Oten itu saya itu susah untuk dibelokkan pertanyaan saya itu susah karena pendirian saya itu pendirian saya itu teguh saya gak bisa di di apa di apa namanya dipancing-pancing itu gak bisa itu itu adalah saya gitu gak bisa itu saya dipancing ke sini nanti ada ini gak bisa ini ada kawan nanya juga ini kan betul baru saya turun si misteri Elohim benarkah katanya sudah bersahat tidak 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 terdombok juga ya ya tidak betul enggak 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 makasih banget jawabannya yuk sama-sama oke bang saya turun ya di bawah aja ya biar kawan-kawan ada yang kristian menaik juga ya Assalamualaikum Waalaikumsalam ya jadi gitu ya bang Tizukering mohon maaf sekali lagi apapun muslimnya apapun islamnya mari kita bergandengan tangan enggak usah berpecah belah oke siap bang siap siap entah itu mau yang sholat subuh yang pakai kunut atau yang enggak pakai kunut pokoknya pokoknya selama muslim kecuali si alo ya selama muslim mari kita bergandengan tangan tidak usah terpecah belah mau yang ngadain maulid atau enggak saya enggak peduli pokoknya di room di room saya ini semua muslim entah itu dari inisial M atau inisial N atau inisial apa aja organisasinya saya enggak peduli inna dina indallahi islam sesungnya agama Allah sesungnya agama yang diri dari Allah nyala islam pokoknya islam selesai masalah begitu oke bang makasih bang ya sama-sama ada juga nih oten nih bang peta ada oten yang dia ketika bertanya berdebat dengan kita dia arahkan ke beberapa mazab bang peta ada itu namanya Joseph diarahkan ke apa ke mazab ini Imam Shafi'ilah ke Imam Hanafi nah itu diarahkan ke situ dipancing kebetulan Ardiansa ini orangnya apa ya enggak gampang ke pancing enggak mau saya dipancing saya enggak mau jawab lah lebih baik saya iya saya enggak mau terserah kamu mau tanya abcus yang mau jawab kok oh enggak bisa jawab iya enggak apa-apa daripada saya jawab mending saya enggak jawab lah padahal itu kalau sudah masuk dalam pemikiran itu kan berarti bukan ajaran dasar iya itu dasar yang dibawa betul betul dia masuknya ke situ nembaknya ke situ dia karena ingin ditabrakkan satu dengan yang lain gitu loh bang peta memang seperti itu kalau yang ajaran dasar kan semuanya pada sepakat yang banyak istilap di dalamnya kan ya disitu lagi ranahnya itu memang kalau kita mau istilap begitu aduh banyak pendapat pendapat pasti beragam terus ditabrakkan sama ini Nur Muhammad wih ditabrakkan sama Nur Muhammad wah ini ini ya kebetulan saya orangnya kalau enggak mau jawab saya bilang ngapain ke situ enggak mau jawab lah saya lah berarti anda enggak tahu enggak apa-apa dibilang enggak tahu daripada saya jawab biarin saya dibilang enggak tahu enggak mau jawab terserah nanya satu lagi boleh enggak nanya apa ini kebetulan saya itu di daerah yang adatnya itu ada yang kayak menganut kepercayaannya siah bang enggak perlu lah ya saya sebut daerah yang mana ya bang nah kebetulan adatnya itu tuh udah saya pelajari saya searching juga itu tuh sebenarnya bawaan dari siah nah alhamdulillah keluarga saya itu enggak pernah ngikutin adatnya itu tetapi saya sebagai di dalam daerah itu tuh gimana saya menanggapi adatnya itu menanggapi adatnya adatnya kayak gimana emang ada setiap tahun tuh di apa ya kayak beli-beli pisau ya bukan bukan ada dibikin patung kayak itu tuh kayak di dalam di dalam itu dibikin patung harusnya bikin patung buruk bang buruk apa sih buruk ya terus nah itu diisi kayak sembahan makanan gitu dirempat ke laut gitu ah tunggu ini ada aliran islam tertentu yang kayak gini saya enggak mau jawab juga itu gitu bang betah saya enggak mau jawab itu bukan dari siah itu iya iya saya juga paham gitu ya kalau begitu kan kita cari tahu sendiri aja iya mendingan gini deh bang tisu kering bang tisu sekarang atau kapan gitu bisa googling gitu kan googling nanti takutnya kita dianggap membaca kebetulan Ardian saya ini kaku gitu loh orangnya kaku dalam hal berpendapat maksudnya ya bukan kaku dalam iya saya ini punya prinsip yang mohon maaf ya saya kasih tahu ya saya ini punya prinsip yang jangankan 1 Oten 10 Oten pun gak bisa membengkokkan ini gitu jadi meskipun dipancing kesana kesini kemana kemana kemari itu gak bisa gitu karena saya belajarnya itu ya saya belajar biar supaya saya prinsip saya itu kuat kalau saya sudah A ya gak mungkin B saya sudah B gak mungkin A saya sudah bilang di room saya bahwasannya saya gak mau kepancing kepada aliran tertentu yang saya tahu itu maksudnya kemana dan saya gak mau kebetulan gitu gak bisa tetap gak bisa ya Bang Tisu udah 4 kali nyoba gagal kan kisahnya Imam Malik itu ditanya 100 pertanyaan cuman satu yang dia jawab selebihnya bilang gak tahu gitu itu bukan karena beliau itu gak tahu benar apa yang dia mau lakukan tapi menghindari itu itu gak tahu benar apa yang dia mau iya kan pernah kan tahu itu kan ada sejarahnya yang ditanya kan seperti itu kita-kita ini gak usah hal-hal yang karena itu kan ditanya pada saat kerumunan orang gitu kan bukan Imam Malik gak mau menjawab tapi dia tahu kalau ini dijawab ada nanti orang yang bakalan mempernih atau apa gitu kan tersinggung atau gimana gitu kan iya jadi kebetulan di room iya Alhamdulillah ya teman-teman Pak Petra ini luar biasa ilmunya Masya Allah gitu Bang Tisuya udah nyoba berapa kali tadi 4 ya iya soalnya kayak mana ya bang atau mau nyoba sekali lagi enggak sih saya tuh dilingkungi apa ya lingkungan adat itu masih kental ditambah dengan saya bertemu dengan orang-orang yang alirannya yang gak ada bermasab ya saya bilang dia gak percaya dengan masab nah itu tuh bertentangan sudah selalu bertentangan gitu apa yang disampaikan orang yang masih nyembah Allah gak dia masih 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 percaya dia nyembah Allah gak ya sudah selesai sudah gak bisa dibahas kalau gitu pokoknya nyembah Allah saya ini Nabi Muhammad adalah Nabinya kitabnya Al-Quran dan juga As-Sunnah selesai kan kadang gini tuh Bang ada sesuatu tradisi itu sebenarnya politis tapi kelihatan itu kayak amalan gitu jadi pernah gak dengar kisahnya orang yang tawab di Ka'bah itu bertelanjang waduh iya kan di masa jahiliya loh di masa jahiliya orang tawab di Ka'bah itu kan keliling Ka'bah ada yang bertelanjang gitu pada semasa jahiliya gitu ternyata itu kan politis orang yang itu ceritanya baju-baju ikhram itu dulu itu diperakarsai oleh penduduk Quraish itu kan dia harus bertawab dengan membeli baju gitu nah orang yang gak mampu beli baju itulah yang bertelanjang nah itu kisahnya itu ada di tarikh umamual mul kan itu kan politis seolah-olah ada orang di situ padahal orang yang tidak mampu itu sebenarnya di bahasa Yahiliya gitu kan terus tradisi seperti itu masih ada sampai Jakar yang gak ada lagi kan udah masa Islam tapi dulu itu kalau kita mendengar ada orang yang telanjang di Ka'bah itu kan politis sebenarnya itu orang-orang Quraish pada saat itu dia buat gitu loh kan dia yang punya Mekah gitu kan dia ada pelayannya Mekah gitu dia itu baju-baju dibuat oleh dia orang yang mau melaksanakan haji di Mekah itu pakaian ikhram itu dijual oleh mereka orang yang mampu ya beli yang gak mampu telanjang coba itu kan untuk menggerakkan ekonomi jahiliya waktu itu kan tapi kan di framing banyak banyak yang bertelanjang begitu begitu dia gak tahu sejarahnya gitu padahal seperti itu di dalam tarikh umam muluk itu ya mungkin ya itu mungkin ya masih tradisi jaman-jaman yang dahulu leluhur-leluhur nenek moyang kita dulu masih dipertahankan gitu itu kan masih bertentangan dengan ajaran agama islam gitu ya mungkin untuk apa ya leluhur-leluhur nenek moyang kita itu masih dilestarikan di Assalamualaikum Bang Bang Suardi Kristen Kristen atau Islam Oh Muslim Alhamdulillah Iya Bang Silahkan Bang Ada yang ditanyakan Bang Mu'alaf Bang Istri-istri Bang Oh Istri Mu'alaf Masya Allah Ada yang ditanyakan Beberapa hari lalu saya kan mendaftar di ini di linknya abang itu yang di apa namanya videonya Iya Tapi belum ada ini inbox Bang Coba dicek di emailnya udah dicek di email belum udah udah Bang belum Oke langsung aja kirim kirim identitasnya di API apii.pendaftaran atgmail.com ya sekali lagi apii.pendaftaran atgmail.com gitu ya teman-teman yang belum dapat masuk terus bang nanya lagi bang oh gak tau ini silahkan adat yang kelima ya silahkan yang kelima gak tau ini ada tanya tentang apa ya kalau adat saya gak mau jawab juga nah itulah bang saya herannya ini entah adat atau ada unsur agamanya atau apa gimana kalau misalkan kita beli motor atau beli mobil gitu kan oh iya saya tahu saya gak mau jawab itu oh iya itu ya itu maaf ya oh iya siap 5x 6x silahkan apa maksudnya itu saya belum paham kalau gak mau saya saya paham saya kalau saya gak percaya itu gak apa-apa atau harus dilakukan itu atau gimana ya intinya malah mau jawaban mau amalahnya atau tradisinya bukan 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 itu gak ngerti juga itu ya intinya itu gak mau saya jawab ya gitu oke waduh susah kali artian saya ini emang bang itu mau bertanya ya silahkan bang bapak oke gini bang saya kan punya temen nih kristen dan temen saya ini udah apa sering sih nyebut nyebut nama Allah apakah memang di kitab mereka itu ada penyebutan nama Allah ya ada tapi nyuri dari kita dari islam islam Allah ya dia bacanya ya ya bacanya Allah nyuri dari kita dari mana lagi kalau bukan dari islam coba cuman di Indonesia yang ada iya oh gitu ya bang saya menurut sering sekali nyebut nama Allah emang di kita mereka juga ada Allah atau gimana sih makanya iya anu transliterasinya di transit itu teos di transit jadi Allah itu penyesatan itu berbahaya itu bahasa aslinya teos transitnya Allah naikan gaperul ini itu juga sebenarnya penyebutan kita terkait dengan kata Allah itu kan labzul jalal ya itu kan kalimat yang agung jadi kita betul-betul itu menyebutnya sesuai dengan bahasa yang agung Allah kan seperti itu enggak kita transliterasi seperti Allah kan enggak seperti itu karena itu bukan labzul jalal kalau yang itu memang berbeda itu coba lihat imam-imam kalau lagi salad jamaah kan dengar baik-baik penyebutannya itu itu yang benar Allah kan seperti itu karena itu labzul jalal kalau orang Ibrani bilang ashen nama yang agung kan iya 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 benar kalau itu kalau yang ini saya mau jawab itu ya sebenarnya sih mau bantah sih omongan temen cuman enak aja diam aja jadi mereka menganggap Allah itu disitu itu sebagai genderik name gitu kita kan proper name jadi jadi Tuhan kita sebenarnya dihina sama mereka udah diambil dirubah jadi Allah pula bacanya aduh dirubah pula maksudnya sama bingung nih bang mereka menyebut Yesus sementara kan mereka gak ngakuin Isa itu bang tapi di gereja ada saya lihat gak ada gereja Isa Almasih itu gimana sih ya itu munafiknya mereka itu itu jawabannya itu munafiknya mereka di kitab-kitab mereka itu ditulis Isa Almasih sebelum sebelum akhir-akhir ini sebelum Yesus Kristus Isa Almasih ada setelah nulis gitu gak mau ngakuin begitu maaf udah bermasuk potong pengisaranya tadi di pendaftaran silahkan aku izin dulu Bang Ardi saya izin dulu ya udah siap ini kawan-kawan semua juga ya makasih terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya gimana Bang Suardi yang di emailnya itu apii pendaftaran atgmail di belakangnya atgmail apa tadi Pak .com atgmail .com oke teman-teman mohon izin saya harus rungkatkan ini room karena sudah jam 00.20 disini kiranya nanti insyaallah kita lain waktu dipertemukan oleh Allah lagi di room yang sama atau di room yang berbeda gitu ya teman-teman sehat selalu teman-teman dan mohon maaf jika ada khilaf kata dari saya itu sepenuhnya dari saya jika ada benarnya itu merupakan kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita tutup marilah kita membaca doa khafaratul masjid Bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma bihamdika syadalailail antas dafirkawatul bila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum 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 terima kasih 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 terima kasih